Oke Bapak-Ibu, sekalian kita mulai ya. Ini Pak Rektor belum masuk, tapi saya kira Pak Prof. Samsir bisa nanti mewakili beliau. Ada juga Pak Wakil Rektor, Pak Dr. Kawinari, tapi beliau di rumah sakit. Oke Bapak-Ibu sekalian, enggak ada Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. 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 Yang saya hormati, Bapak Wakil Rektor 1, Prof. Samsir, Wakil Rektor 4, Pak Dr. Kawinari, rekan-rekan dosen yang hadir pada malam hari ini. Karena ini saya sudah buat rekaman, nanti saya share rekamannya ke dosen-dosen yang tidak hadir. Sekarang pun nanti bisa mendengarkan informasinya. Jadi agenda kita malam ini ada dua. Yang pertama, ini tentu sebagai pindah lanjut dari pertemuan yang lalu pada tanggal 20. Bahwa kita malam ini akan melakukan diskusi sosialisasi tentang dua hal. Yang pertama adalah berkaitan pengurusan jabatan fungsional atau JAPUM. Yang kedua, mengenai perolehan hibah penelitian. Karena hibah penelitian ini juga diperlukan untuk dosen dalam rangka memperkuat nanti untuk pengurusan jabatan fungsional. Dan juga tentu untuk kepentingan lembaga ini. Dan untuk informasi kedua kali ini, kita menghadirkan, kemarin direkomendasi oleh Pak Rektor, yaitu Pak Saipul Ali, untuk nanti membantu kita memberikan informasi tentang bagaimana proses untuk mendapatkan jabatan fungsional akademik, bayi yang baru ataupun yang akan naik. Apa persyaratannya dan sebagainya. Yang kedua nanti, kita mengharapkan, berkaitan dengan hibah, kita mengharapkan Pak Riki untuk memberikan informasinya. Untuk mempersingkat waktu, dan sebelum dimulai, saya mohon dulu sedikit arahan dari Prof. Samsun. Saya persilakan, Prof. berkali semua wakil Pak Rektor, dimulai. Ya, baik. Terima kasih, Prof. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, mohon maaf kalau sinyalnya tidak begitu bagus. Saya masih di kendaraan ini. Suaranya bagus, Prof. Suaranya bagus. Kurang ini ya? Cukup jelas, cukup jelas. Cukup jelas, ya baik. Ya, jadi pertama-tama tentu mari kita bersyukur kepada Allah SWT atas niamat kesehatan maupun kesempatan diberikan kepada kita sekalian meski kita berjumpa melalui Zoom Meeting ini. Tentu saya memberikan apresiasi atas nama Institut Teknologi PLN atas kedatangan Bapak-Ibu sekalian dalam acara ini. Dan ini memang menjadi perhatian kami di manajemen TPLN terkait dengan dua hal sebenarnya. Dan itu merupakan kunci untuk menjadi atau mencapai prodi yang unggul maupun institusi yang unggul. Nah, kelemahan kita ada di dua hal. Yang pertama adalah kualifikasi akademik. Yang kedua adalah jabatan fungsional. Nah, itu kalau di prodi-prodi S1 umumnya itu di doktornya memang kekurangan doktor. Ini sedang dalam proses penyelesaian beberapa dosen yang ditugaskan mengambil program doktor. Nah, namun di program Magister Teknik Elektronik justru doktornya ya Alhamdulillah ya. Hanya saja ada kemasalah di jabatan fungsional. Jadi, oleh manajemen ITPLN tentu atas apa namanya arahan dari YPK ya YPK ITPLN untuk mendorong atau mempercepat ya. Bahkan membantu teman-teman untuk mengurus jabatan fungsionalnya. Dan ini sebenarnya sudah dilakukan pada tanggal 19 yang lalu mengundang beberapa dosen terutama yang belum mempunyai nomor urut pendidik. Bahkan ditunjukkan di sana sebenarnya tidak susah-susah amat ya karena sebenarnya prakteknya itu sudah dilakukan sebenarnya. Sudah ada pengamalan pengalamannya, mungkin sudah ada publikasinya ya. Hanya tidak terekodkan dengan baik. Jadi, sebenarnya lebih banyak ke aspek administrasi. Oleh karena disepakati, ya sifatnya itu jemput bola. Jadi, silakan bapak-bapak kapan mau ditemui oleh Pak Ali nanti diatangi. Ya, diatangi di mana dokumennya diambil dan sebagainya. Apa yang harus dilakukan. Terutama nanti Pak Ali akan menjelaskan beberapa akun yang harus disiapkan. Jadi, katakanlah perlu ada infrastruktur administrasi untuk mencapai jabatan fungsional yang diharapkan. Jadi, Alhamdulillah sebenarnya ini sudah lama sebenarnya kita inginkan seperti ini. Jadi, jangan dosen-dosen itu disibukkan dengan dosen administrasi. Seakan-akan urusan jabatan itu, waduh, sesuatu yang sulit ya. Jadi, Alhamdulillah sekarang sudah banyak membantu Pak Siful Ali ini. Jadi, mudah-mudahan pertemuan malam ini ya ada beberapa teman-teman dosen yang sebenarnya sudah siap ya. Seperti yang disampaikan Prof. Amin tadi. Ya, apalagi sudah para doktor punya publikasi ya. Tinggal didorong sedikit lah menurut saya secara administrasi. Dan kemudian ya harapan kita bersama. Mudah-mudahan akreditasi tahun depan itu sudah perlu dikita menjadi unggul. Apalagi saat ini sedang dipersiapkan untuk membuka Prodi Doktor ya. Nah, Prodi Doktor kemarin waktu kami berjumpa ya atau bulan lalu lah dengan Kepala Badan LLDT3. Sampai beliau bertanya, eh kapan itu program dokternya? Terus ditanya gimana Prodi S2-nya? Apakah sudah unggul atau tidak? Nah, maksud saya ini juga saling terkait gitu ya. Jadi, mudah-mudahan lah pertemuan malam ini itu apa namanya dapat kita apa namanya katakanlah realisasikan. Jadi, saya paham betul bahwa ya teman-teman para doktor ini terutama mantan-mantan PLN, top-top PLN ya. Ini sebenarnya ya heavy-nya itu lebih banyak ke pengabdian. Jadi, saya menyatakan bahwa untuk melengkapi pengabdiannya ya mari kita saling apa namanya, saling melengkapi lah begitu. Saling melengkapi. Karena ya kalau institusi ini tetap apa namanya, survive, dia sustain ya, kemudian dia unggul. Itu kan artinya kita berharap ya, apa namanya, institusi kita ini tidak bubar sampai dunia kiamat. Dan itu harapan kita. Jadi, walaupun kita tidak di dunia ya, ada-adalah amal jari kita ya, menjadi amal jari kita. Apa namanya, di masa depan kita lah gitu ya. Di akhirat. Jadi, itulah apa namanya, komitmen kami di pimpinan untuk terus mendorong agar pengurusan jabatan fungsional ini di betul-betul menjadi perhatian. Ya, sekiranya demikian Prof Amin yang bisa sampaikan sekali lagi. Terima kasih apresiasi yang tengah singgi kepada para dosen-dosen yang apa namanya, hadir palam ini dan berkomitmen ya, untuk kurus jabatan agar. Sekiranya demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Prof. Ini juga saya sudah rekam semua, jadi yang tidak hadir pun malam ini bisa mendengarkan nanti melalui link kami kirim. Ini kita lagi streamin di Youtube, tapi nanti setelah diambil linknya, di-share di grup. Mungkin sebelum Pak Zhaibul Ali, mungkin ada kesempatan sedikit, mungkin ada informasi Pak Dr. Luqman, Direktur Paskasar Jangan. Silakan Pak Dr. Luqman, mungkin ada sedikit, masukkan informasi mengenai dua hal ini. Silakan Pak. Baik, terima kasih Prof. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak-Bapak. Assalamualaikum. Jadi tadi, itu apa yang disampaikan tadi oleh Pak Warek Satu. Jadi memang kita harus segera memenuhi untuk target Jafung, karena ini terkait dengan penilaian untuk akreditasi. Bahkan ada beberapa yang memang agak berkendala pada saat kita melakukan proses sidang. Jadi syarat sidang memang para dosen ini sebenarnya sudah memiliki kemampuan, tetapi karena syarat administratifnya belum bisa dipenuhi, maka agak sulit untuk dijaduakan. Jadi mudah-mudahan dalam satu semester ini nanti oleh bantuan dari Pak Ali, Bapak-Bapak sekalian sudah bisa mendapatkan Jafung. Untuk yang sudah doktor, sangat cepat untuk lektor. Jadi 200 itu sangat cepat sebenarnya. Jadi mudah-mudahan bisa segera dipenuhi untuk Jafung ini. Kemudian informasi yang lebih lanjut, terkait dengan program doktor yang akan kita siapkan untuk tahun ini, memang terkendala adalah di jumlah Jafungnya sebenarnya. Jadi untuk profesor memang kita perlukan dua. Syukur Alhamdulillah sudah ada bantuan dari UI, kita nanti akan mendaftarkan Prof. Iwa sebagai profesornya untuk di Prodi Doktor. Kemudian yang lektor kepala, kita hanya punya dua, sehingga perlu satu lagi. Jadi insya Allah ada bantuan dari lektor kepala dari Luntar kalau nggak salah. Ini akan kita siapkan. Nah, kalau ini sudah kita penuhi, mudah-mudahan untuk tahun-tahun berikutnya, kita bisa melengkapi sendiri karena untuk dosen yang dipinjamkan, itu hanya bisa dalam satu semester sebenarnya. Jadi pada saat kita ajukan nanti kelam, maka dosen-dosen itu harus penuh sebagai dosen tetap dari Prodi S3. Nah, itu harapan kami. Mudah-mudahan dengan acara hari ini bisa segera dibantu Bapak-Bapak Doktor ini, sehingga nanti administratif yang memang selama ini terkendala, jadi memang agak sulit kita mengumpulkan data-data administratif, nanti bisa dibantu oleh teman-teman dari SDM. Itu saja mungkin Prof. Amin tambahan dari saya Prof. Amin. Terima kasih Prof. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Dr. Luqman. Sebelum Pak Zepul Ali, meskipun beliau sakit di rumah sakit, tapi minta tolong sedikit waktunya, Pak Dr. Pawe Nari, mungkin ada sedikit masukan. Ya, ya. Ambilan. Pak Dr. Pawe Nari ini beliau di rumah sakit, tapi kita minta sedikit ada mungkin pasang-pasang. Silakan Pak Dr. Pawe Nari. Ya, ya. Baik, makasih Pak Abid. Ya, saya bukan sakit sih, sebenarnya hanya operasi kecil saja. Ada darah, ada daging tumbuh ya, jadi operasi. Jadi, Alhamdulillah nggak sakit. Seolah-olah malam ini saya udah balik, karena besok lagi dapat tugas dari Kapro di S2 ini untuk nguji sidang. Jadi, gini apa namanya, untuk dokter yang beri jasa S2 aja, kan kita Javun itu udah 150 itu nilainya. Ditambah dia punya jasa S3 50, jadi udah 200. Artinya, kalau kita urus, gampang sekali untuk lektor 200 itu keluar. Jadi, dari unsur pendidikannya udah dapat, udah pasti Bapak Ibu udah ngajar. Dari unsur penelitiannya cukup satu aja jurnal. Saya yakin Bapak Ibu udah punya jurnal untuk PKM-nya, pengabdian masyarakatnya, bisa diambil dari kegiatan-kegiatan di PLN juga bisa itu. Kegiatan PLN, Bapak Ibu yang penting ada stopikatnya, ada surat tugasnya. Nah, kalau penunjangnya, Bapak Ibu menjadi satu organisasi, anggota organisasi PII atau anggota organisasi IAAA, itu bisa ya. Jadi, diurus, udah langsung keluar itu, faktor 200 ya. Jadi, nggak usah banyak-banyak. Saya udah membuktikan kemarin Pak Jenal sama Pak Heri Nugiraha ya, udah bagus semua itu. Anunya tinggal diurusin, daftarin, bahkan saya menugasin Pak Ali untuk datang langsung ke kantornya Pak Jenal, kantornya Pak Heri Nugiraha, itu bisa langsung dibantu dengan cepat ya. Begitu juga Bapak, Bapak yang tadi Popsansi bilang ya, kita jemput bola, nggak masalah. Kita akan tugasin Pak Ali, karena memang skop PIC-nya beliau, tentunya akan diatur jadwalnya ke kantor Pak Rida, ke kantor Pak Ali Herman, dan lain-lain ya. Asal disusun dengan baik. Tapi kalau bisa online dulu nggak apa-apa, karena simpel kok mudah kalau hanya untuk pengajuan sesaat waktunya itu ya. Kecuali kalau untuk tadi Pak Amin bilang meminta Eto'o Kepala, memang ada sangat khusus. Harus serdos dulu, harus ini itu, ini itu ya. Harus pekerja dan lain-lain. Tapi kalau sekedar elektor, insya Allah lancar ya. Maka dari itu, malam ini Pak Ali hadir, bisa langsung disosialisasikan, janjian, WA, beliau aktif orangnya juga kok, anak muda, kreatif. Demikian, terima kasih. Lanjut, Pak Amin. Ya, terima kasih Pak Dr. Pahenari. Kita sudah banyak mendapatkan informasi dari Prof. Samsir, Pak Dr. Lukman, Pak Dr. Pahenari. Nah, sekarang intinya kita masuk, kita awali dulu dari Pak Saipul, kemudian nanti, kedua nanti kita diisi oleh Bapak Rizki dari LPPM berkaitan dengan HIPA. Untuk mempersikirkan waktu, persilahkan Pak Saipul Ali. Kalau ada PowerPoint, saya berikan nanti co-host. Baik, terima kasih Prof. Amin atas kesempatannya. Kalau ada PowerPoint, silakan. Ada Prof, izin Prof. Saya sudah kasihin tadi. Silakan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak Ibu sekalian. Mungkin izin memperkenalkan diri, saya Saipul Ali ditugaskan di BSTMP TPLN. Jadi, di sini saya mohon izin untuk membantu Bapak Ibu dalam pengurusan Jabatan Fungsional Akademik. Ijin Prof. Amin, Pak WM, Prof. Samsir, Pak Lukman, dan Bapak Ibu sekalian untuk saya screen ya. Silakan. Baik, mungkin ini ada beberapa informasi awalan dulu, Prof. Jadi, di sini sebenarnya ini materi yang saya sampaikan atau BSTMP sampaikan pada kegiatan yang tadi disampaikan oleh Prof. Samsir pada hari Senin tanggal 19 Februari untuk dosen-dosen PLN. Jadi, jenjang Jabatan Akademik dosen itu ada empat, yaitu asisten Ali, Lektor, Lektor Kepala, dan Profesor atau Bungu Besar. Di sampingnya ini adalah golongan atau penyataran golongan yang disesuaikan dengan PNS. Dan di sampingnya lagi ini adalah angka kredit yang dibutuhkan. Jadi, untuk Bapak Ibu sekarang yang saat ini memang belum memiliki Jabatan Fungsional Akademik dengan luaran S3, maka nanti akan menjadi lektor dengan golongan penata 3C di angka kredit 200. Sebenarnya untuk Ijasa tersebut sudah memiliki angka kredit 200 kum. Namun, Bapak Ibu sekalian diwajibkan untuk memenuhi 10 kum. Yaitu, nanti tabelnya akan saya sampaikan. Lalu, untuk dosen itu diwajibkan untuk mengejar jabatan terlebih dahulu untuk pangkat dan golongan itu mengikuti. Sehingga, nanti Bapak Ibu ketika ingin dari Lektor 200 bisa langsung ke Lektor Kepala 700 sesuai dengan angka kreditnya atau bahkan bisa loncat jabatan apabila syaratnya memenuhi. Ijin untuk berlanjut. Jadi, untuk kelompok jabatannya seperti ini. Untuk kenaikan jabatan reguler itu adalah dari asis senari ke Lektor, dari Lektor ke Lektor Kepala, dan dari Lektor Kepala Guru Besar atau Profesor. Jadi, yang dimasuk loncat jabatan baru dari asis senari ke Lektor Kepala, dan dari Lektor ke Guru Besar. Jadi, untuk dari Lektor 200 ke Lektor Kepala 700, hal tersebut bukan dinamakan sebagai loncat jabatan. Namun, naik jabatan reguler. Yang loncat adalah golongannya, bukan jabatannya. Namun, yang disebut loncat jabatan adalah dari asis senari ke Lektor Kepala, dan dari Lektor ke Guru Besar. Bisa juga dari naik pangkat dalam jabatan yang sama, yaitu dari Lektor 200 ke Lektor 300, dan dari Lektor 400 sampai dengan Lektor Kepala 700. dan sebab itu pun dengan Profesor dari 850 ke 1050. Berikut adalah tabulasi atau perhitungan angka kredit yang dibutuhkan masing-masing. Jadi, kalau untuk S2 itu akan menjadi asis senari, angka kredit 10 kumnya dibutuhkan, 5,5 bidang pendidikan atau pengajaran, 2,5 bidang penelitian, pengabdian maksimal 10% dan penunjang juga maksimal 10%. Sedangkan untuk Lektor, doktor, itu yang dibutuhkan 10 kum, dengan izian 4,5 untuk bidang pendidikan atau pengajaran, penelitian 3,5 kum, dan pelaksanaan PKM itu di angka minimal 6,5 angka kredit sampai maksimal 1 kum, dan unsur penunjang juga 1 kum. Sedangkan untuk Lektor Kepala, demikian 40%, minimal pengajaran, penelitian 40%, maksimal PKM dan penunjang itu 10%, untuk Profesor demikian, minimal 35% untuk pengajaran, penelitian 45% dan maksimal PKM juga penunjang 10%. Lalu usaha untuk pengajar, Boleh minta tolong di slide show, Pak? Iya, Pak. Boleh minta tolong di slide show, Pak, biar terbaca, Pak. Oh, maik, Prof. Siap, Prof. Ya, izin, Prof. Jadi untuk orang-orang tanggung jawab pengajaran, mungkin kalau sesuai PO-PAK adalah seperti pada tabel, namun kalau misalkan memang sesuai dengan kebutuhan institusi, itu bisa disesuaikan kembali dengan kebutuhan yang memang diperkenankan oleh institusi. Lalu yang berikutnya, jadi untuk pembimbingan pun demikian, sebenarnya harus memiliki jabatan fungsional akademik yang tadi sudah disampaikan oleh Pak Lukman juga, jadi memang diharuskan memiliki jabatan fungsional akademik minimal untuk Lektor, kalau untuk memimpin magister, dan juga doktor di tesis, seperti itu, Bapak-Ibu. Lalu hal ini adalah untuk publikasi karya yang diperserahkan untuk pengangkatan pertama di Lektor, di Lektor S3, itu cukup memiliki jurnal nasional sebagai penulis pertama, di jurnal nasional dari SSN saja, atau boleh Sinta 6, minimal, jadi tidak perlu yang Skopus maupun Sinta 1 atau Sinta 2. Jadi jurnal nasional yang minim itu bisa menjadi syarat khusus sebagai pemenuhan di bidang penelitian untuk Bapak-Ibu sekalian yang saat ini sudah S3. Jadi tidak perlu menunggu untuk jurnal yang lebih tinggi, karena syaratnya hanya diperserahkan satu, yang penting sebagai penulis pertama. Jadi harus jurnal tidak diperkenalkan untuk prosiding. Prosiding bisa digunakan, namun hanya sebagai angka kredit tambahan saja. Lalu untuk Lektor Kepala pun demikian, jadi untuk jurnal internasionalnya ini yang penting terindeks di luar dari database WOS, Skopus, maupun Thompson Reuters. Kalau untuk yang Lektor Kepala, doktor, itu minimal jurnal Sinta 1 atau Sinta 2 sebagai penulis pertama semua. Sedangkan ke profesor, seperti Papawen, itu dispercayangkan minimal memiliki satu jurnal internasional berreputasi di Skopus, Thompson Reuters, maupun di WOS. Lalu untuk loncat jabatan, itu dari asisten alik ke Lektor Kepala, diwajibkan memiliki minimal dua jurnal internasional berreputasi dengan salah satunya berada di kuartil Ki 2 atau memiliki SGR di atas 0,5. Sedangkan untuk Lektor ke profesor atau guru besar, wajib memiliki empat jurnal internasional berreputasi dengan dua di antaranya berada pada Ki 2 atau memiliki SGR di atas 0,5. Lalu untuk tugas tanggung jawab publikasi apabila naik pangkat dalam jabatan yang sama, yaitu dari Lektor 200 ke Lektor 300 dan dari Lektor Kepala 400 sampai dengan Lektor Kepala 700, syaratnya juga hanya jurnal nasional penulis pertama di Sinta 6, Sinta 5, Sinta 4, Sinta 3. Apabila memiliki jurnal lebih tinggi, itu lebih baik, tapi dipersyaratkan seminimal itu tidak masalah, Bapak-Ibu sekalian. Jadi, syaratnya sebenarnya cukup mudah yang seperti disampaikan oleh Papa Wen. Banyak berkas yang dipersiapkan, jadi kami siap membantu di BSDM. Mungkin izin Papa Wen dan Prof Amin, Prof Saksir, saya izin untuk simulasi pengisian si jalinya ya, Bapak-Ibu sekalian. Jadi, untuk pengurusan saat ini memang masih menggunakan si jali atau LKT dengan laman seperti yang saya sampaikan pada kolom chat. Jadi, nanti Bapak-Ibu bisa coba sendiri melalui laman tersebut. Nanti apabila memang belum memiliki akun, boleh menghubungi saya di nomor handphone yang saya akan ketikan di kolom chat. Jadi, mohon Bapak-Ibu sekalian jangan sungkan menghubungi saya apabila memang saya masih dalam kondisi sadar saya akan siap membalas. Jadi, tidak usah sungkan pada hari libur pun atau malam seperti saat ini menghubungi saya dipersilahkan Bapak-Ibu sekalian karena memang kami SDM sangat mendukung sekali dan sangat ingin Bapak-Ibu sekalian yang belum memiliki jangkung agar mengurus jangkungnya dan Bapak-Ibu sekalian yang sudah memiliki jangkung untuk mengurus ke tingkat yang berikutnya. Jadi, izin mungkin Prof Amin, Prof Saksir, dan Pak Pawen, juga Pak Lukman, ingin simulasi untuk jangkung mungkin dari Pak Ignatius Rendroyoko. Kebetulan, beliau hari ini bertemu dengan saya di Lebak Bulus tadi tiang. Jadi, beliau ingin mengurus. Jadi, untuk pertama, nanti Bapak-Ibu buka si jali seperti website yang sudah saya sampaikan pada kolom chat. Jadi, nanti akan saya berikan akun. Yang pertama, Bapak-Ibu harus masukkan akun ya. seperti di sini misalkan dengan NIDN, lalu passwordnya nanti akan saya berikan juga, pastinya NIDN juga. Nanti klik masuk, setelah itu Bapak-Ibu masuk ke pusulan JAD, lalu pilih draft. Setelah pilih draft, Bapak-Ibu pilih tanda loop diklik, nanti akan masuk seperti ini. Jadi, pada tab data dasar, ini adalah data profile Bapak-Ibu secara pengajaran. Jadi, data ini bisa diambil dari data PDDT dan sister. Jadi, mohon dipastikan sisternya juga sudah dilakukan update. Apabila memang belum memiliki akun sister, nanti akan saya bantu untuk pembuatan akun sisternya juga. Jadi, mohon maaf. jadi nanti data-datanya seperti ini yang akan muncul, seperti NIDN atau NIDK. Untuk NIP dan nomor carpet itu di strip saja karena memang untuk keperluan PNS saja untuk NIP dan nomor carpet nama sesuai dengan nama data Ibu di PDDT dan di sister, gelar depan pasti akan langsung masuk apabila sudah update di sisternya untuk pendidikan. Gelar depan pun demikian. Untuk ikatan kerja pastinya dosen tetap, tanggal pengangkatan sesuai dengan SK pengangkatan, HOMES di TPLN, HOMES Prodi juga sesuai, tempat tanggal lahir sesuai, dan nanti jabatan sebelumnya dipilih tenaga pengajar, pendidikannya S3, JAD usulan adalah Lektor 200 S3. Nanti untuk yang bawah ini, ini dihiraukan saja karena akan saya bantu isikan. Lalu di tab berikutnya adalah ada tab mata kuliah PAK. Mata kuliah PAK ini diisi dari berita acara Pertimbangan Senat yang biasa dikeluarkan oleh Prop Amin dan Bu Erlina ketika dosen ingin mengajukan kenaikan jabatan fungsional akademiknya. Jadi ini nanti akan saya yang isi juga. Jadi dihiraukan saja. Untuk tab berikutnya adalah mata kuliah. Mata kuliah yang Bapak Ibu ampuh selama di ITPLN maupun di institusi pendidikan sebelum di ITPLN apabila memang pindah HOMES. Jadi akan di sini terekrut dari PDD-nya. Lalu di sampingnya ada riwayat pendidikan. Pada riwayat pendidikan ini akan tertera data dari S1, S2, S3. Jadi di sini Bapak Ibu harus memasukkan tanggal penerbitan ijasa, mengupload ijasa, transkrip nilai ijasa asli. Lalu hall tesis, juga hall disertasi. Mohon dipastikan lembar pengesahannya yaitu tanda tangannya komplit dan basah atau tidak hasil fotokopian. Jadi untuk semua POM yang diuploadkan di sini itu harus asli. Jadi jangan diupload yang fotokopian. Mungkin sebelum saya lanjut ada yang ingin ditanyakan dari Bapak Ibu sekalian bisa resen atau ditanyakan di kolom chat dipersilakan Bapak Ibu. Atau mungkin dilanjut terlebih dahulu sampai akhir. Nanti saya akan jawab setelah Bapak selesai. Baik Rob. Itu tadi dokumen aslinya maksudnya tetap di-scankan ya? Iya. Betul Bapak. Jadi untuk dokumennya itu semua dalam bentuk soft file saja. Nanti bisa dikirimkan dalam bentuk zip maupun OneDrive melalui WA saja melalui saya. Nanti saya akan bantu siapkan untuk pengajuannya. Jadi sekali lagi untuk administrasi Bapak Ibu nggak usah khawatir. Kami SDM akan siap membantu. Seperti itu Bapak Ibu sekalian. Mungkin berikutnya di tab bidang A. Bidang A ini adalah bidang pendidikan dan pengajaran. Pada bidang ini Bapak Ibu diminta untuk mengupload ijasanya atau sinkron ijasanya. Jadi di sini nanti klik tambah lalu nanti Bapak Ibu tinggal klik riwayat pendidikan nanti akan muncul. Kalau misalkan datanya ini sudah lengkap itu akan otomatis masuk tapi karena memang Pak Yoko belum upload jadi belum masuk. Jadi nanti di sini di pendidikan formal mendapatkan angka kredit 200. Lalu yang harus dimasukkan juga adalah untuk pendidikan dan pelatihan perajak ini dikosongkan saja karena memang untuk PNS jadi tidak perlu diisi. lalu yang wajib diisi adalah untuk Romawi 2 huruf A angka 1 yang ini harus diwajib dimasukkan 2 semester. Jadi pada di sini nanti akan ada klik tambah Bapak Ibu pilih semesternya jadi untuk semester 2023 ganjil karena memang belum dilaporkan sehingga Bapak Ibu belum bisa narik datanya untuk pengajuan si Jali atau Javunya sehingga mungkin harus menunggu sampai bulan April data untuk semester 2023 ganjil baru bisa dilaporkan mungkin seperti kasusnya Pak Dhani Pak Dhani Barus mohon maaf sekali Pak kendalanya masih di ini karena memang untuk pelaporan semester 2023 ganjil belum dilaporkan karena memang belum waktunya sehingga memang belum bisa diajukan namun untuk pencicilan datanya itu bisa diajukan mulai dari semester 2022 genap nanti ini dimasukkan diklik lalu untuk tanggal SK-nya dimasukkan sesuai dengan SK-nya untuk upload surat tugas mengajar ini tolong di-uploadkan saja SK-nya satu PDF full jadi tidak perlu dipotong jadi misalkan ada 27 halaman Bapak Ibu tidak perlu repot-repot memotong halaman pada nama Bapak Ibu saja jadi cukup dimasukkan saja whole document untuk mata kuliahnya nanti disesuaikan juga lalu untuk bukti pengajarannya ini diambil dari anjungan dosen pertama yang harus dilakukan mungkin izin prop saya buka anjungan dosen mungkin izin disini saya menggunakan akunnya Pak Isvan mohon maaf mohon izin prop Amin Pak Pawen prop Samsir saya izin menggunakan akunnya Pak Isvan jadi yang diperlukan disini adalah Bapak Ibu pilih tab dosen lalu pilih pada absensi pilih pada pendataan absensi nanti pada anjungan Bapak Ibu pilih semester di semester ini dipilih pada semester yang ingin diinginkan saya ingin di semester 2022 genap berarti di klik 2022 genap nanti akan muncul seperti ini dan mohon pada cetak dicetak nanti dijadikan satu filenya di download terlebih dahulu di folder sembarang nanti setelah itu Bapak Ibu balik lagi ke anjungan pilih pada bagian nilai semester pada nilai semester Bapak Ibu pilih kelas jadi disesuaikan kelasnya kebetulan di 2022 genap Pak Isvan hanya ada satu kelas jadi dipilih kelasnya nanti akan muncul seperti ini pilih pendataan lalu dipilih cetak rinci nanti untuk absensi yang tadi sudah didownload dan cetak rinci ini jadikan satu dengan SK di OneRAM saja setelah itu baru dimasukkan pada input link repository masukkan di sini namun dipastikan link yang dimasukkan itu tidak terprotek sama sekali Bapak Ibu jadi agar bisa dilihat oleh asesornya sehingga kalau sudah diisi nanti Bapak Ibu boleh mengisi yang selanjutnya namun apabila dirasa sudah cukup tidak perlu mengisi jadi tidak perlu diisi jadi fokus saja yang memang berkasih ada pada bidang A pendidikan dan pengajaran ini Bapak Ibu bisa menambahkan yang pertama memiming seminar mungkin Bapak Ibu di sini pernah memiming seminar magang itu bisa dimasukkan dengan SK dan bukti kinerjanya dari lembar pengesahan dan cover laporan magangnya yang ke C juga sama ini adalah lebih sama seperti bidang B seminar magang namun lebih kepada sidang magangnya jadi C ini SK juga dengan cover dan laporan kinerja magang lalu mohon maaf kalau untuk pengangkatan awal itu pembimbingan skripsi disertasi tesis maupun laporan akhir belum bisa diklaim jadi mohon ikhlaskan diri terlebih dahulu jadi untuk pengangkatan awal belum bisa namun untuk membina kegiatan mahasiswa sebagai penasihat akademik itu bisa diklaim dengan mencantumkan SK penasihat akademik nanti angka kreditnya satu semester itu ada dua jadi silahkan diklaim saja lalu untuk huruf G ini adalah mengembangkan program kuliah atau penyusunan RPS selama ada SK dan RPS yang sudah tersusun itu bisa diklaim setiap RPS itu memiliki angka kredit satu semester lima angka kredit jadi lumayan besar Bapak Ibu silahkan diklaim saja masukannya seperti sama seperti tadi tinggal diklik tambah lalu klik semesternya pilih tahun akademik dasarnya pilih jumlah penulisnya misalkan katakanlah ada tiga Bapak Ibu penulis pertama atau ketiga boleh silahkan disesuaikan lalu tanggalnya ini tanggal SK nya hasilnya ditulis RPS judulnya judul mata kuliah RPS misalkan RPS mekanika teknik lalu link publikasinya cukup menggunakan OneDrive atau Google Drive untuk berkas uploadnya dari PDF nanti tinggal di-sip saja otomatis disini akan muncul angka kreditnya yaitu lima permata kuliah per semester lalu pada huruf berikutnya di huruf H ini ada buku ajar diktat dan modul jadi sekali lagi setiap kegiatan Bapak Ibu menjadi dosen tidak ada yang percuma jadi tetap akan ada angka kreditnya jadi Bapak Ibu jangan sungkan untuk diminta untuk dilakukan penilaian sebagai angka kredit maupun BKD lalu untuk I ini kemungkinan besar hanya dilakukan oleh Prop Amin dan Prop Samsir saja juga Pak Rektor juga Pak Pawen bisa lalu untuk huruf J mengapa untuk huruf I untuk Profesor dan Rekord karena memang kegiatan orasi ilmiah yang memang kaitannya dengan perguruan tinggi jadi kalau huruf J ini apabila Bapak Ibu memangku jabatan di ITPLN sampai dengan setingkat Deputi Manager itu bisa diklaim menjadi angka kredit per semesternya jadi tidak hanya per tahun tapi per semesternya jadi disesuaikan apabila menjadi Rektor itu angka kreditnya 8 wakil Rektor itu 7 dan seterusnya sampai dengan Deputi Manager itu per semesternya angka kreditnya mendapatkan 3 lalu untuk huruf K dan L juga sama kemungkinan hanya dipergunakan untuk jabatan Lektor Kepala ke atas lalu untuk huruf M ini lebih ke pengembangan diri jadi misalkan Bapak Ibu mengikuti latihan itu bisa dimasukkan ke sini disesuaikan dengan angka jumlah JP-nya mungkin sebelum dilanjutkan ada yang ingin ditanyakan atau boleh saya lanjutkan terlebih dahulu Prof Amin ya silahkan silahkan Pak ini lagi streaming juga Bapak ini yang hanya melihat di Youtube baik terima kasih ma iya ma iya Pak baik saya izin melanjutkan untuk berikutnya adalah bidang B atau bidang penelitian pada bidang B ini seluruh karya ilmiah mulai dari buku referensi buku mulai dari buku referensi sampai dengan buku monograf ini ada jadi Bapak Ibu apabila memang pernah menerbitkan karya ilmiah dalam bentuk buku ini bisa diklaim jadi tidak peduli sebagai penulis pertama atau penulis anggota walaupun misalkan katakanlah punya buku referensi tapi penulis ketujuh dari delapan anggota itu tetap ada angka kreditnya walaupun memang tidak signifikan jadi silakan diajukan saja untuk dilakukan penilaian angka kredit lalu untuk yang kedua adalah book chapter pada book chapter ini ada tingkatan internasional pun maupun nasional jadi disesuaikan kembali untuk poin huruf C ini ada kategori jurnalnya mulai dari jurnal internasional berreputasi angka 1 ini adalah jurnal internasional berreputasi pada Skopus WOS maupun Thompson Reuters yang memiliki SGR pada Skopus di angka 0,1 ke atas atau untuk Thompson Reuters itu di atas 0,5 dan untuk WOS itu di angka 1 jadi apabila di atas angka tersebut yang saya sebutkan itu masuk ke angka 1 tapi apabila di bawah angka tersebut maka akan masuk di angka kedua atau yang sudah diskontinue itu tetap ada nilainya tapi masuknya ke angka 2 lalu untuk yang angka 3 ini lebih kepada seperti jurnal internasional pada basis data SG EBSCO Prokes ini masuk ke angka 3 untuk angka 4 angka 5 sampai angka 6 ini adalah jurnal-jurnal yang terima pada basis data Sinta jadi dimasukkan saja nanti sekali lagi Bapak Ibu tidak perlu khawatir atau sungkan bertanya kepada saya secara WA atau email ini masuk ke bagian mana itu dipersilakan nanti saya siap untuk berdiskusi dengan Bapak Ibu sekalian lalu untuk angka kedua itu didesemanisikan itu prosiding jadi disini bisa mulai dari yang terindeks KOPUS maupun yang internasional biasa dan nasional jadi ada poster juga terus ada proseding yang tidak dibuat dalam proseding terus ada as pemilik simposium yang tidak disajikan pada proseding ini juga bisa jadi setiap bahkan menulis di koran pun ada angka kreditnya selama ada buktinya secara elektronik maupun secara fisik itu tetap dimasukkan bahkan laporan penelitian laporan akhir penelitian juga ada angka kreditnya itu di angka 3 apabila Bapak Ibu punya buku yang diterjemahkan mengedit itu masuk juga terus sebagai sertifikat penciptaan memiliki patent ini juga ada angka kreditnya jadi seluruh kegiatan Bapak Ibu itu menjadi angka kredit memang untuk pemenuhan tridarmanya lalu pada bidang berikutnya adalah bidang C bidang C ini adalah bidang PKM atau penghabilan pada masyarakat untuk bidang C ini apabila untuk pengangkatan awal sebenarnya hanya dibutuhkan dua kegiatan saja Bapak Ibu sekalian jadi tidak perlu banyak-banyak cukup dua bukti saja contoh misalkan Pak Ali Herman beliau ingin punya yang pernah menjadi narasumber di kegiatan PLN nah beliau menjadi narasumber itu kurang dari sebulan berarti tingkatnya nasional katakanlah nah beliau melakukannya dalam satu tahun itu ada dua kali nah itu sudah cukup sebenarnya untuk diajukan pengangkatan pertama menjadi lektor jadi tidak perlu banyak-banyak Bapak Ibu untuk bidang PKM maupun penunjang sehingga data yang diperlukan pun sebenarnya seminimum mungkin pun sudah bisa diajukan jadi sangat ditunggu sekali Bapak Ibu untuk WA-nya agar kita bisa diskusi dengan BSTM lalu untuk misalkan Bapak Ibu menjabat di kementerian dan dibebaskan untuk kegiatan Tridharma-nya itu juga ada angka kreditnya per semester lalu untuk B ini juga pengembangan hasil pendidikan dan penelitian juga ada angka kreditnya Lidaknya juga demikian apabila Bapak Ibu seorang asesor ditugaskan nah sertifikatnya itu bisa menjadi PKM berdasarkan bidang kalian jadi setiap kegiatan Bapak Ibu itu bisa menjadi suatu angka kredit namun mohon dipastikan Bapak Ibu juga melengkapinya dengan surat tugas SK ataupun undangan tidak hanya sertifikat jadi dua hal itu sangat penting untuk pengajuan di Sijali maupun di Pak Online jadi mohon dipastikan berkasihnya lengkap sehingga kami juga bisa langsung mengajukannya lalu untuk bidang E ini adalah menulis di jurnal yang PKM itu seperti contoh pada jurnal terang yang ada di ITPLN oh mohon maaf untuk bidang huruf F itu kalau untuk yang E ini adalah laporan akhir PKM lalu apabila Bapak Ibu menjadi editor pada jurnal ilmiah setingkat nasional pun internasional juga ada angka kreditnya sebenarnya ini tidak perlu diisi seluruhnya yang penting Bapak Ibu sudah memenuhi angka kreditnya minimal yaitu 0,5 dan maksimal itu 1 tapi kalau saran kami itu dipenuhi 1 angka kreditnya jadi dibutuhkan 2 kegiatan untuk PKM lalu bidang berikutnya adalah bidang D atau bidang penunjang jadi disini kegiatan penunjang Bapak Ibu sebagai kepanitiaan sebagai ketua maupun sebagai anggota ini juga ada angka kreditnya jadi monggo dipersilakan untuk dimasukkan contoh mungkin izin Pak Lukman menjadi koordinator untuk penyusunan tim borang pembukaan S3 nah Pak Lukman bisa klaim di bidang penunjang ini pada Roma W5 huruf A angka 1 sebagai ketua atau wakil ketua merangkap anggota jadi ini bisa diklaim menjadi kepanitiaan apabila memang Bapak Ibu ditegaskan oleh kementerian ini juga ada di huruf B sebagainya sebagai apa dan panitianya tingkatannya tingkat apa daerah atau nasional apabila Bapak Ibu menjadi anggota PI, IMKI dan lain halnya itu bisa diklaim juga pada huruf C angka 1 atau angka 2 jadi sesuai juga tingkatannya nasional ataupun internasional sebagai anggota atas perminta atau pengurus lalu untuk huruf D juga demikian mewakili perguruan tinggi untuk huruf E sebagai delegasi nasional huruf F apabila Bapak Ibu rajin mengikuti seminar akademik seperti Snekdi itu surat tugas atau undangan juga sertifikat bisa diklaim jadi disesuaikan tingkatannya sebagai apa anggota kalau misalkan hanya sebagai speaker atau pemakalah dan sebagai peserta itu masuknya ke anggota di lingkungan perguruan tinggi jadi apabila sebagai ketua atau pelaksana itu sebagai ketua atau pelaksana itu juga masuk disesuaikan juga tingkatannya di perguruan tinggi atau di tingkat nasional atau internasional dan apabila memang mendapatkan penghargaan juga sama kalau untuk yang angka 1 ini untuk PNS karena saatnya lancana karya saatnya jadi tidak relate untuk kita di perguruan tinggi swasta lalu untuk kurup A apabila memang menerbitkan buku ajar setingkat SD SMP SMA ada angka kreditnya apabila memang berprestasi di bidang humaniora dan olahraga bisa juga diklaim apabila memang sebagai tim penilai seperti Prop Amin sebagai tim pak nasional itu juga ada angka kreditnya lalu apabila seperti Prop Samsir juga sebagai asesor BKD juga ada angka kreditnya mungkin juga pak Samsur Rizal sebagai asesor hibab penelitian juga ada angka kreditnya disesuaikan dengan tingkat skalanya lalu pada tab berikutnya adalah tab persyaratan pada tab persyaratan ini sebenarnya cuma syarat administrasi saja ada beberapa yang disiapkan secara mandiri atau disiapkan dengan SDM jadi untuk angka 1 itu SDM angka 2 itu bisa Bapak Ibu sendiri yang menyiapkan atau SDM dan ini harus berwarna untuk angka 3 sampai angka 7 ini Bapak Ibu secara mandiri tapi untuk datanya akan kami siapkan jadi yang dimaksud secara mandiri adalah Bapak Ibu minta tolong dimintakan tanda tangan ke Dekan dan Pak Rektor untuk yang angka 3 sedangkan untuk yang angka 4 sampai 7 itu cukup Dekan saja sedangkan untuk angka 8 ini berita acara Senat bisa dimintakan melalui Dekan nanti akan disampaikan ke Prof. Pamin dan Bu Erlina lalu untuk poin 9 nanti disiapkan secara pribadi juga dengan poin 10 poin 9 ditanda tangan di atas matrai oleh dosen pengusul poin 10 ditanda tangan oleh Pak Rektor tidak perlu di atas matrai poin 11 Mas Ali Mas Ali untuk teman-teman dosen S2 ini sepertinya bukan Dekan nanti Direktur Pasca saja lain tangan-tangan betul Pak betul Bapak Wien mohon maaf saya ralat jadi untuk Bapak Ibu sekalian di Pasca Sarjana nanti tanda tangan adalah Pak Lukman sehingga nanti data-data Pak Lukman akan saya masukkan jadi Bapak Ibu sekalian cukup minta tanda tangan ke Pak Lukman dan juga Pak Rektor lalu untuk angka 11 12 13 14 15 ini tidak perlu diisi atau dihiraukan saja karena memang kaitannya untuk PNS untuk 16 ini pastinya secara mandiri karena yang melakukan pelaporan adalah Bapak Ibu secara mandiri untuk pajaknya untuk poin 17 untuk SKP ini nanti akan saya bantu jadi Bapak Ibu nggak usah khawatir SKP ini memang kaitannya untuk PNS tapi Bapak Ibu sekali lagi akan kami bantu di EBS TM jadi Bapak Ibu tinggal print out ditanda tangani minta tanda tangan ke Pak Lukman dan Pak Rektor lalu untuk 18 ini Bapak Ibu tanda tangan di atas matre dan minta tanda tangan ke Pak Rektor mungkin untuk tab persyaratan demikian dan berikutnya ada tab resume tab resume hanya tab resume saja disini ada data Bapak Ibu secara lengkap dan angka kredit yang sudah diisi ini seperti ini jadi kalau misalkan sudah diisi seluruhnya pasti tidak merah tapi kalau misalkan belum diisi ya akan merah seperti ini sehingga memang perlu diisi secara berkala atau secara langsung sebenarnya kalau misalkan Bapak Ibu berkasih lengkap pengisian si jali ini tidak memakan waktu terlalu lama kemungkinan kami bisa janji satu dua hari tapi sesuai dengan lot kerja yang ada di BSTM Bapak Ibu sekalian tapi sekali lagi kami tidak menutup kemungkinan dan jangan sungkan untuk WA saya secara pribadi nanti saya akan bantu tuntun dan akan bantu arahkan untuk berkas ini masuk kemana mungkin yang terakhir adalah tab block tab block ini adalah tab perjalanan pusulan Bapak Ibu sudah sampai mana mungkin izin Prop Amin dan Bapak Ibu sekalian untuk penjabaran tata cara pengisian si jali sudah saya sampaikan mungkin izin Prop Amin Prop Samsir Pak Lukman dan Pak Pawen boleh dimulai sesi tanya-jawabnya apabila memang ada yang ingin ditanyakan dari Bapak Ibu sekalian dipersilahkan terima kasih mungkin saya mengawali Pak saya tutup dulu ya biar kelihatan semua iya Prop bagi Bapak yang Ibu yang mau bertanya nanti silakan dibuka mute-nya nanti karena ini masih posisi mute semua oke jadi pertama ini saran Pak Ibu Ali mudah-mudahan bisa dilakukan kalau saya membuat skedul Pak satu hari satu dosen kita kan kira-kira ada 12 dosen jadi satu hari satu dosen yang khusus dilayani oleh Pak Ali apakah kira-kira memungkinkan kalau dibuat seperti itu jadi satu hari boleh direct luring ke Pak Ali ataupun bisa melalui Zoom nanti kita fasilitasi jadi mulai yang Bapak tadi proses itu apa dokumennya bagaimana proses data bagaimana kalau saya sarankan seperti itu Pak jadi kalau bapak setuju berkali minggu ini saya langsung buat skedul di WA dulu siapa yang mau tanggal 1 tanggal 2 dan seterusnya sampai 10 hari ke depan gimana Pak Saebul Ali apakah bisa dilakukan seperti itu supaya kita skedul misalnya pari jaya tanggal berapa jadi setiap hari satu sisa Saebul Ali kira-kira waktu luannya melayani teman dosen ini kira-kira jam berapa apakah pagi atau siang sore atau malam silakan Pak Saebul Ali itu dulu yang pertama silakan mohon izin Prof Amin untuk menjawab untuk hal tersebut sangat memungkinkan sekali jadi sekali lagi saya dan tim di BSDM sangat sangat senang sekali apabila memang dari Prof Amin dan Bapak Ibu sekalian ingin melakukan demikian jadi mohon berkenan Prof mohon maaf merepotkan apabila memang Prof Amin ingin membuat jadwal demikian saya siap sedia jadi untuk waktunya sendiri itu mungkin untuk waktunya bisa di siang hari Prof jadi akan saya bantu untuk penginputannya jadi nanti akan saya listkan berkas-berkas apa yang memang dibutuhkan oleh penginput kandisi jalinya lalu yang penting pada dasarnya Bapak Ibu ini sudah menyiapkan berkas yang memang sudah diliskan jadi cukup ada berkas yang diliskan saja tidak perlu mencari berkas yang dikiranya menjadi suatu kendala Prof jadi kami saya secara pribadi sangat oke Prof jadi terima kasih kalau misalkan Prof Amin ingin direpotkan membuatkan jadwal seperti itu Prof demikian Prof oke terima kasih jadi kalau begitu saya merasa kalau kita buat seperti itu jadi masing-masing teman dosen nanti kita akan berikan slot waktu satu hari satu dosen jadi Bapak juga bisa konsentrasi membantu teman dosen apakah itu pokoknya mulai dari awal terus yang kedua penjelasan Bapak tadi ini sampai sekarang ini streaming Youtube Pak untuk tiga hari tiga hari ke depan kami akan pindahkan statusnya sebagai private tidak bisa lagi dibuka supaya memudahkan dosen yang tidak hadir malam ini juga bisa mendapatkan informasi begitu juga kalau mau mengulangi penjelasan Bapak bisa diputar kembali di link Youtube yang saya sudah share di group jadi Pak Narto mulai besok Pak Narto dibuat list masing-masing dosen pilihannya tanggal berapa kalau tadi Pak Zepul Ali kita mau mulai jangan mulai hari ini mulai atau besok kita ambil mulai hari Senin jadi mulai hari Senin berkali kita sudah bisa menjadwalkan jam 1 siang setelah duhur Pak Ali bisa membantu teman dosen dan mulai dari sekarang setelah rapat ini selesai Bapak buatkan list masing-masing dosen yang akan berkonsultasi atau dibantu oleh Pak Ali di dalam pengurusan awal ataupun akan mengalami apa namanya ya naik pangkat akademiknya itu dari saya barangkali yang lain Bapak Ibu saya tambahkan dulu sebelum tanya-jawab ya ya silahkan jadi gini Bapak Ibu sekalian kebetulan saya juga akan tim penilai Jafung nih untuk asisten ahli sama lektor jadi yang sering terjadi adalah dokumen yang sering saya kembalikan atau teman-teman penilai kembalikan yang pertama adalah ijasa transkrip Bapak Ibu itu jangan mengupload yang fotokopian ya tapi uploadlah yang scan-scan asli warna jadi nanti pasti diminta upload ijasa sama transkrip Bapak Ibu harus mengekan ijasa transkrip yang asli ya bukan fotokopian itu satu tolong diingat dan yang kedua tesis nah tesis sama disertasi mereka juga minta upload nah jadi tolong Bapak Ibu juga menyiapkan tesis dan disertasi yang diskan warna yang sudah ditangani oleh pemimpin untuk penguji cover depannya itu disiapin dalam bentuk PDF sehingga pada saat diminta disitu untuk mengupload tesis dan disertasi uploadlah tesis disertasi yang warna sudah ditangani cover depannya terus yang ketiga yang tidak kalah penting adalah link repository nah nanti Bapak Ibu dibantu oleh Pak Ali membuat membuat link repository dengan akunnya ITPLN jangan link repository yang akunnya Gmail jadi minta yang repository yang akun ITPLN ke Bu Yesi nanti minta akun ke Bu Yesi Bapak Ibu akan dikasih akun uploadlah jurnal paper Bapak Ibu yang disaratkan tadi di dalam link repository dengan akun ITPLN pastikan bisa diklik untuk buka semua orang lihat kan dia ada model privasi ada model bisa buka untuk all open nah pakai klik yang all open nah tiga poin penting ini tolong diikuti kalau tidak nanti reviewernya akan mengembalikan apa namanya usulan Bapak Ibu apalagi yang lektor kalau AA mungkin agak gampang tapi kalau lektor 200 200 300 biasanya lebih ketat demikian Pak Amin tambahannya silahkan lanjut Pak Wienari mungkin nomor 2 yang berkaitan disertasi apakah file-nya kalau ada file misalnya di di drive link-nya saja atau memang disertasi fisiknya yang dikopi satu halaman satu halaman itu kira-kira Pak iya disertasinya yang di scan diutamakan di cover depan yang ada tangan-tangan pemimbing dan penguji oh cover depannya Pak karena ada disertasi sampai 500 halaman jadi kalau kasihan teman-teman enggak 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 sampai abstrak juga cukup sampai abstrak tapi tapi ada cover ada cover lembar minta acara yang ditangani pemimbing penguji sampai abstrak abstrak isi sudah cukup oke sampai abstrak daftar isi aja ya ya terima kasih Pak Doktor Balinari silakan Bapak yang lain kalau mau nambahkan Pak 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 ya silakan Pak Lirman Pak itu S1 saya S2-nya itu tugas akhir sama tesis itu saya udah kehilangan jejak kan saya banyak pindah-pindah kantor juga pindah-pindah file pindah-pindah agak susah menemukannya kembali itu gimana ya itu ini ini masalah klasik nih tidak hanya Bapak semua banyak seperti itu jadi solusi pertama adalah melalui kampusnya Pak melalui kampusnya itu biasanya kampus itu memiliki apa namanya rekod ya tapi cukup S2-S3 S1 kalau transcript transcript ada tapi kalau S2-S3 itu yang lebih yang lebih diketatkan S2-S3-nya Pak logikanya kalau sudah S2 pasti dia sudah lulus S1-nya Pak jadi hanya S2-S3 atau S3 saja yang terakhir kalau saya melihatnya yang terakhir beda-beda reviewer kan Pak yang ngecek ya kalau saya melihatnya yang terakhir kalau dia sudah punya S3 berarti dia sudah lulus S2 kalau dia sudah punya S2 berarti dia sudah lulus S1 tapi kalau Bapak punya dua-duanya masuknya mudah bagus oke makasih silahkan kita mulai dulu Pak Parit Wijaya berkali dimulai dulu ada pertanyaan ya Pak saya ada pertanyaan Pak kalau untuk yang jurnal itu berarti selama itu jurnal atas nama kita dimanapun itu bisa dipakai izin menjawab iya Pak Parit jadi selama memang jurnal tersebut adalah jurnal atas nama Bapak itu masih bisa dipakai jadi untuk syarat khususnya adalah sebagai penulis pertama Pak itu syarat khususnya atau saya mengibarkan untuk Jafung ini biasanya orang Indonesia itu kalau gak ada nasi belum makan jadi kita harus cari nasinya dulu nasinya dulu itu adalah sebagai penulis pertama di jurnal nasional jadi apabila memang punya sudah punya nasi terus lauknya misalkan hanya mau tempe atau tahu itu gak apa-apa tapi kalau misalkan contoh kita belum punya jurnal sebagai penulis pertama tapi kita punya prosiding yang IEEE penulis pertama nah itu belum bisa diajukan sebagai syarat khusus karena nasinya belum ada walaupun lauknya itu stick tetap mau bagaimanapun syarat khususnya disaratkan adalah jurnal sebagai penulis pertama seperti itu Pak Parit izin bertanya lagi tadi kan ada tentang jadi pembicara ya diundang sebagai pembicara dan lain-lain itu apakah harus terafiliasi dengan ITPLN atau papanpun itu boleh sebagai pengajuan izin menjawab Pak Parit jadi kalau untuk sebagai pembicara maupun sebagai jurnal keran atau saldo yang mulai dihitung adalah dimulai dari SK pengangkatan dengan juga pengajuan sebenarnya sebagai minimalis itu dari SK pengangkatan contoh Pak Parit SK pengangkatannya dimulai dari 1 November 2023 berarti seluruh kegiatan Tridharma Pak Parit walaupun tidak terapiliasi itu dihitung sebagai kegiatan Tridharma beda halnya misalkan kegiatan tersebut Pak Parit lakukan di luar SK sebelum menjadi dosen katakanlah di 1 Januari 2023 atau 1 Januari 2022 nah itu tidak bisa diklaim sebagai menjadi kegiatan Tridharma karena Pak Parit pada saat itu belum dihitung menjadi dosen karena seluruhnya keran atau saldo dimulai itu ketika SK pengangkatan atau NIDN sudah aktif itu baru dihitung menjadi saldonya jadi walaupun misalkan katakan Pak Parit saat ini jurnal internasionalnya banyak gitu ya tapi memang apeliasinya belum diubah ke ITPLN karena satu dan lain halnya seperti itu nah itu sebenarnya tidak menjadi suatu issue untuk pengajuan angka kreditnya mungkin kalau misalkan pengajuan ke LK maupun ke GB itu baru bisa menjadi suatu issue tapi kalau untuk pengangkatan awal itu tidak menjadi suatu issue selama memang syarat khususnya sudah terpenuhi angka kredit yang dibutuhkan minimi juga sudah terpenuhi demikian Pak Parit terima kasih mungkin untuk Pak Parit ini ada case khusus kalau tidak salah tadi malam waktu perkenalan yang lalu itu Pak Parit ini kalau tidak salah tidak melalui S2 tapi langsung S3 betul ya Pak Parit ya betul Pak saya langsung integratif jadi hanya punya ijazah S3 tanpa S2 jadi S1 langsung S3 Pak saya kira-kira bagaimana menurut Pak saya pun jadi beliau ini langsung S1 ke S3 Pak tidak melalui S2 izin Pak Amin memang kalau misalkan contoh seperti Pak Parit ada S1 langsung ke S3 jadi ini memang saya sependek sepengetahuan saya saya punya pengalaman dulu di UNJ beliau ini juga seperti Pak Parit beliau punya beasiswa dari Turki mungkin sejenis juga seperti Pak Parit jadi beliau ini ada akselerasi dari S1 langsung ke S3 karena memang langsung di ampuh gitu ya Pak ya jadi selama memang data di sister-nya di update demikian jadi S2-nya itu tidak menjadi suatu issue atau menjadi suatu kendala Pak jadi memang langsung saja ke S3 karena memang S2-nya kan tidak pernah di ampuh kasarnya gitu ya Pak ya karena langsung ke S3 karena ini program akselerasi jadi sudah berarti yang dikumpulkan hanya ijazah S1 dan transkrip S1 yang berwarna lalu ijazah S3 dan transkrip S3 yang berwarna ditambah dengan disertasi whole document mulai dari cover depan sampai dengan daftar pustaka jadi S2-nya tidak perlu tidak masalah prof dan paparit demikian tambahan tambahan prof Anin tambahan untuk yang S2 langsung S3 itu selain yang disampaikan Mas Haipul tadi tambahkan satu surat penyetaraan surat penyetaraan dari Dikti terima kasih terima kasih Pak jadi ada surat penyetaraan yang mengurus nanti dosennya atau dibantu dari SDM bagaimana Pak dari Dikti dari Dikti dosennya ke dosennya ke Dikti nanti dari Dikti lantai 5 aja ngeluarin ditbagar oke terima kasih Pak dosen yang langsung mengurus ya tidak bisa dibantu untuk diuruskan ya Pak Pak Anin ijin Prof Amin untuk SK penyetaraan yang disampaikan Pak Pawen itu diperuntukkan bagi yang lulusan luar negeri memang harus disetarakan jadi untuk SK penyetaraan ijasa tersebut itu diurus melalui Dirjen Belmawa secara mandiri melalui online prop jadi nanti ada berkas-berkas yang memang dipersiapkan secara mandiri oleh dosen pengusul seperti pisah permit sampai dengan paspor itu harus di upload prop karena memang lumayan ketat untuk SK penyetaraan ini karena memang hal ini dibuat oleh kementerian untuk meminimalkan orang-orang dari Indonesia yang katanya kuliah di luar negeri padahal tidak kuliah tapi tahu-tahu pulang ke Indonesia bawa ijasa seperti itu prop oke jadi mungkin itu Pak Parit sebagai tambahan untuk nanti apa yang diminta dari Pak Saiful melalui online silahkan dan Pak Saiful kalau saya ada yang sudah dilegalisir dikiti itu itu aja kali ya ijin menjawab Pak Rida ya jadi kalau misalkan memang sudah ada legalisir ya namun legalisirnya masih kentara ya Pak masih terlihat dengan jelas itu dipersilakan Pak itu gak apa-apa jadi tidak perlu yang asli jadi cukup legalisir saja karena yang penting legalisirnya tidak muram atau dipotokopi jadi itu sudah cukup ijin propamin ini ada pertanyaan dari Pak Joko Muslim di kolom chat jadi Pak Joko Muslim bertanya untuk disertasinya tidak ada tanda tangan dosen pembimbing tapi cuma ada tanda tangan di pom evaluasi jadi untuk sehal seperti itu Pak Joko dipersilakan disampaikan saja Pak ditambahkan untuk sebelum daftar isi menjadi lampiran jadi yang penting semua apa namanya whole document dari disertasi tersebut terpenuhi namun apabila memang Bapak lulusan dari luar negeri itu mau disampaikan juga SK Penyetaraan seperti disampaikan oleh Pak Pawen tapi kalau untuk whole disertasinya apabila memang ada di form evaluasi itu dijadikan satu saja diselipkan tidak apa-apa jadi itu bisa menjadi suatu kebijakan juga oleh penilai karena memang kan setiap perguruan tinggi memiliki kebijakannya masing-masing ada yang menggunakan lembar pengesahan ada yang menggunakan form evaluasi jadi tidak bisa semuanya dipukul rata seperti yang memang diinginkan seperti itu Pak Joko terima kasih ya Pak Saipul menambahkan kalau tidak salah Pak Bati atau Pak Ridho yang pegawai negeri kalau pegawai negeri apakah bisa NIDN atau NIDK coba Pak Saipul ya mohon izin Prof Amin kalau untuk pegawai negeri dilihat lagi dari usianya mohon maaf jadi apabila memang usianya masih bisa memungkinkan di umur maksimal 58 tahun maka yang bersangkutan bisa diajukan menjadi NIDN namun apabila yang bersangkutan sudah lebih dari 58 tahun tapi belum 64 tahun itu masih bisa diajukan menjadi NIDK jadi bisa langsung diuruskan terlebih dahulu untuk nomor induk registrasi dosennya walaupun sudah ada NIDK sudah memiliki NIDK Pak Rida jadi tidak perlu mengurus kembali jadi langsung saja nanti pengisian si jalinya lalu nanti kita akan langsung berproses karena sebenarnya untuk NIDN dan NIDK itu sudah tidak ada perbedaan kalau bahasa orang kementerian sekarang itu malahan yang lebih seremnya adalah sudah tidak ada lagi dikotomi antara dosen non-PNS dan dosen PNS itu yang agak serem kita nanti peraturan PNS akan kena juga ke dosen non-PNS jadi makanya kita agak worry khawatir SMN Pan-RB nomor 1 tahun 2024 itu diimplementasikan ke dosen-dosen di TPLN itu yang memang menjadi suatu kekhawatiran kami di BSTM karena tenaga pengajarnya juga masih lumayan banyak dan kami punya tenggak waktu setidaknya sampai bulan Maret jadi terima kasih sekali Prof Amin sudah direpotkan membuat jadwal seperti ini terima kasih saya ada tambahan silahkan terkait dengan penyotaran jasa tadi yang jadi persyaratan itu penyotaran jasa jadi dalam penyotaran jasa itu di masa saya tahun 2000an itu jasa juga dilegalisir oleh kementerian tapi ada aturan barunya jasa itu tidak dilegalisir oleh kementerian tetapi tetap saja ke perguruan tingginya jadi yang dimintai itu adalah penyotaran jasanya nah kemudian memang setiap perguruan tinggi di luar negara itu berbeda-beda kebijakannya bahkan saya di awal itu ditanya mana nomor jasanya nggak ada lah nomor jasanya jadi artinya apa yang ada saja itu disulkan karena mereka sudah punya database kalau lulusan dari mana tidak perlakukan persyaratan itu jadi sampaikan saja apa yang ada jangan dipaksakan misalnya harus ada nomor jasa memang tidak ada tidak ada jasa masukkan saja apa yang ada nanti mereka ada timnya yang menilai memang kalau lulusan ini tidak perlu langsung jadi seperti itu nah kemudian mengenai status dosen tadi jadi kalau kita bagi sebenarnya itu ada tiga jadi dosen tetap yang kita sebut sebagai NIDN dosen dengan kontrak itu NEDK dan dosen tidak tetap NUP jadi memang ke depannya itu semua kegiatan pridharma itu harus dilaporkan di di BKD kalau sebelumnya itu hanya sebatas yang mendapatkan sertifikasi apa namanya tunjangan serdos kemudian meningkat yang punya NEDN nah sekarang itu NUP juga harus dilaporkan karena begitu di PDDT dijadwalkan mengajarnya dan dosennya langsung muncul itu dan ada checkpointnya checkpoint yang pertama dua bulan setelah kuliah berlangsung kemudian checkpoint yang kedua setelah kuliah berakhir dua bulan nah itu diperingatkan itu biasanya setiap perguruan tinggi kalau tidak tidak tertib laporkan perkembangan dari apa namanya laporan-laporan yang harus disampaikan jadi memang harus kita akui bahwa kita memang sudah dikepung dengan berbagai aturan dan ya kapan kita tidak penuh ya ditinggalkan gitu kan jadi seperti itu jadi mau tidak mau ya begitu Pak Amin baik terima kasih bukan maksudnya mempersulit diikuti aja karena apa namanya seperti itu terima kasih Pak Samsir Samsir pengalaman karena pernah sekolah di luar negeri di Malaysia mungkin apa yang lain perangkali Pak Dani Barus ini saya lihat ada juga Pak Dani Barus sama Pak Hakim Perangkali ada pertanyaan persilahkan Pak Sudah terwakili Pak kalau saya dari oke sudah Pak Dani Barus saya melihat ada fotonya ini perangkali ada memasukkan sebelum yang lain oke tidak ada saya kalau begitu sementara kita tinggalkan dulu acara pertama sudah cukup nanti kalau ada pertanyaan lagi minta tolong Pak Saiful nanti dibantu teman-teman dan kita akan membuat nanti jadwal terima kasih atas segala penjelasannya Pak Baik mudah-mudahan Bapak bisa mengawal teman-teman kita akan laporkan secara dibuat jadwal terima kasih banyak Pak Saiful Ali terima kasih kemudian acaranya kedua Bapak Ibu sekalian mohon izin Liprop ya terima kasih Pak terima kasih Pak mari Bapak Ibu sekalian salam bapak 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 Ibu sekalian kita masih ada satu agenda lagi yaitu berkaitan dengan hibah penelitian ini juga masih ada kaitannya dengan nanti untuk mendapatkan apa namanya ya poin dalam apa namanya untuk penelitian dan sekaligus publikasi di tengah kita sudah ada Pak Riki dari IPPM tentu beliau ahli nanti dia akan menjelaskan kepada kita sesuai rekomendasi dari Prop Iwa bahwa Pak Riki ini yang membedani kalau yang berkaitan dengan hibah untuk mempersingkat waktu kami persilakan Pak Riki kami juga nanti akan memberikan co-host Pak Riki siapa tahu ada powerpoint yang mau ditampilkan persilakan Pak Riki Assalamualaikum baik terima kasih Prof Aminullah Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh selamat selamat malam Bapak Bapak semua dan Ibu Rumi izinkanlah kami disini nanti Prof Aminullah ada Pak Sam Surijal kebetulan dia beliau adalah analis dari fakultas FKED jadi di LPPM itu ada bidang-bidang yang mewakili fakultas kebetulan ini ada Pak Sam Surijal yang nanti mohon izin Pak Prof Aminullah Pak Sam Surijal akan mempresentasikan poin-poin apa saja yang akan diceritakan terkait dengan hibah penelitian yang ada di TPLN kemudian yang kedua adalah yang kedua adalah ini Prof Aminullah dan Bapak semua bahwa kalau kami lihat data di LPPM keterlibatan dosen-dosen S2 khususnya Duitroid sebagai ketua peneliti maupun ketua PKM itu masih sangat sedikit barangkali nanti setelah acara ini kami berharap Bapak-bapak dosen dari S2 bisa berkontribusi untuk melakukan penelitian internal yang tadi salah satunya adalah luarannya publikasi yang bisa diklaim sebagai jabatan fungsional kemudian yang kedua penelitian internal sudah kami buka Bapak-bapak dari tanggal 20 Februari sampai tanggal 15 Maret nanti secara teknis Pak Sam Surijal akan menyampaikan bagaimana proses untuk proses submit terkait dengan template bahkan dengan skem-skem apa saja yang akan ditawarkan untuk penelitian internal di tahun 2024 ini kemudian yang ketiga kami sampaikan juga Bapak-bapak ya jadi kalau misalkan Bapak-bapak sudah melakukan publikasi di tahun 2024 ini dan menggunakan afiliasi ITPLN kami dari ITPLN memberikan semacam reward atau penghargaan walaupun dari sisi pembiayaan tidak besar misalkan Bapak-bapak atau Ibu disini mempublikasikan di Q1 menggunakan afiliasi ITPLN sebagai first author maka mendapatkan terbuat penggantian api itu sebesar 30 juta kalau Q2 itu 25 juta Q3 20 juta dan Q4 adalah 15 juta untuk jurnal nasional kami juga memberikan penghargaan jika Bapak-Ibu bisa mempublikasi di Sinta 1 itu mendapatkan 15 juta Sinta 10 juta kemudian Sinta 3 5 juta dan Sinta 4 adalah 2 juta kemudian yang keempat adalah kami tadi sudah bisa membantu dari sisi pengurusan hak cipta atau patent jadi Bapak-Bapak atau Ibu mempunyai karya-karya yang bisa dihakikan atau dipatenkan kami bisa untuk didaftarkan di Sinta kekayaan inteksual termasuk penerbitan buku kemudian yang kelima tadi terkait dengan korensi internasional jadi kami sudah membuka skema untuk tahun ini jadi silahkan Bapak-Bapak Ibu-Ibu yang berminat untuk mengikuti kegiatan internasional di luar kami membantu dari sisi pendaftaran dan mungkin sedikit akomodasi yaitu sekitar besarkan antara 14 juta jadi misalkan Bapak-Ibu mengikuti konferensi misalkan di Singapura di Malaysia kami hanya bisa dibantu 14 juta atau bahkan Indonesia sendiri boleh yang penting konferensinya itu terindeks pada reputasi seperti Sopus atau WOS kemudian yang ke-6 kami berharap Bapak-Bapak yang belum terdaftar di Sinta Science Technology dari sinta.com dikbud.id mohon untuk bisa mendaftarkan jika ada kendala bisa menghubungi kami untuk kami bantu meregistrasi Bapak-Bapak Ibu-Ibu untuk bisa masuk ke laman Sinta dan yang terakhir dan yang terakhir adalah kami sudah memiliki jurnal internal jadi kalau misalkan terkait dengan publikasi termasuk tadi mahasiswa S2 kami coba mengakomodir walaupun masih Sinta 3 Sinta 4 Sinta 5 bahkan untuk PKM masih Sinta 6 itu sedikit pengantar dari kami prop aminullah untuk saja kami mohon Pak Sam Surijal bisa mempresentasikan terkait dengan persiapan untuk penerimaan IBA internal tahun 2024 di ITPLN silahkan Pak Sam Surijal baik Pak Riki baik makasih Pak Riki Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam terima kasih Prof Aminullah Prof Samsir Dr. Rukman Pak Wenari melanjutkan apa yang disampaikan oleh KL PPM tadi terkait dengan IBA pada intinya LPPM ini kita sebagai penyelenggara penelitian ada 2 IBA sebenarnya 3 satu IBA internal yang sudah dibuka yang kedua adalah IBA yang didanai oleh Kemendikbud dan akan dibuka juga yang ketiga mungkin adalah IBA CSR mungkin ada di bawah Pak Wen nanti ada beberapa IBA yang memang sifatnya CSR nah terkait IBA penelitian yang tadi sudah disampaikan Pak Riki sedikit saya sampaikan bahwa yang menjadi dasar yang perlu Bapak Ibu ketahui sebagai dosen ini pengalaman borang tahun lalu mungkin ini sedikit saya share sebelum terkait dengan IBA sudah terlihat ya terlihatan terlihatan Pak oke ternyata ini kenalah tahun lalu Pak Prof Samsir saya terlibat di akreditas S2 pada saat itu pimpinannya ada di Pak Dami kebetulan Dekannya Ibu Erlina nah kita kesulitan bagaimana mencari rekam jejak dosen-dosen yang sesuai dengan data didikti ada beberapa dosen namun disintanya tidak ada nah maka sebelum nanti tadi yang bilang Pak Riki ada Hibah dan lain sebagainya dosen S2 diwajibkan memiliki akun Sinta jadi tercatat saat ini Prof Samsir saya teruskan apa yang disampaikan Pak Riki hanya ada 11 dosen yang sudah aktif di Sinta ada Pak Jainal saya sebutkan saja Pak Musa Pak Ignatius Pak Dami Pak Martin Prof Samsir Pak Dhani Barus Pak Imade Indra Jaja Joko Muslim Pak Hakimul Bati dan terakhir adalah Pak Cipto jadi itu jadi saat ini hanya ada 11 dosen yang tercatat di Sinta nah karena Sinta ini akan menjadi acuan juga nanti pada saat Bapak-Bapak mengajukan Hibah Kemendikbud karena dia akan menilai salah satunya adalah rekam jejak di Sinta kita berapa sih Sinta skornya jadi saat ini Kemendikbud melalui Hibahnya kemarin sudah disosialisasi bahwa Sinta skor ini menjadi poin penting poin krusial jadi Kemendikbud melihat untuk pertama bukan apa namanya judul atau tema topik pembahasannya yang dilihat adalah eligible dulu enggak jadi Bapak-Bapak ini eligible enggak untuk masuk skim jadi ada beberapa skim yang nanti dilihat dari Sinta skor maka untuk itu untuk Bapak-Bapak yang baru bergabung di ITPLN kami harapkan sudah segera membuat akun Sinta akun Sinta ini sebenarnya nanti sangat mudah yang diawali dengan mungkin Bapak sudah punya Google Scholar Google Scholar itu nanti pakai email Gmail dari email Gmail itu nanti dicantumkan diverifikasi dengan akun ITPLN nah maka akan kami dari LPPM bantu apa namanya sinkronisasi approve sehingga nanti akan muncul di sini nah jadi home base ini sesuai dengan data yang ada di pangkalan data Dikti PD Dikti jadi kalau misalkan Bapak-Bapak ada yang sedang mengurus Jafung atau NIDN belum home base-nya belum muncul ya enggak apa-apa dibuat saja sebagai langkah awal karena tadi dibilang Pak Riki ada hibah nah syarat hibah itu adalah Bapak semua harus ada di akun Sinta karena ini tadi yang sudah di awal disampaikan Prop Samsir sama Prop Aminullah bahwa tujuan hibah ini diberikan adalah untuk meningkatkan kinerja perguan tinggi karena kemarin kita nyaris ya mendapatkan terkait dengan masalah apa namanya nih Sinta skor penelitian ya seperti itu jadi itu terkait dengan Sinta nah selanjutnya terkait dengan hibah ya sebentar saya stop share dulu oke mungkin sebelum saya ke hibah mungkin terkait dengan Sinta ada yang mau disanakan dulu silahkan Bapak oke silahkan Bapak lanjut nanti kalau ada yang mau bertanya dia langsung oke baik oke saya share lagi terkait dengan hibah internal nah ini terkait dengan hibah ya mungkin ada Pak Dhani Pak Dhani Barus mungkin silahkan biar takut takut lupa oke silahkan ya baik terima kasih mohon maaf ini lagi di jalan jadi gak bisa buka kamera oke suara saya cukup jelas ya baik terima kasih Pak ini menarik sekali saya apa penjelasannya karena ini membantulah untuk teman-teman kami juga bisa menyalurkan hasil-hasil penelitian nah cuman saya kan pegawai PLN ya Pak jadi sebenarnya kami di PLN itu banyak melakukan selain maksudnya di pekerjaan itu sudah termasuk bagian dari penelitian lah jadi sebenarnya kami cukup banyak hasil-hasil studi gitu ya beberapa juga sudah masuk menjadi paper internasional yang IEEE apa namanya explore dan sebagainya tapi memang sekarang ini agak kesulitan kami di PLN karena ada pembatasan di sisi SDM ya untuk bisa apa namanya melakukan atau mengikuti conference di luar sementara tulisan cukup banyak nah apakah bisa misalnya nanti saya sebagai dosen IT PLN kemudian nanti berkolaborasi dengan tim dari PLN sebagai penulis kedua misalnya atau ketiga untuk bisa diterima nanti atau dibantu hibahnya oleh LPM LPPMnya IT PLN gitu mungkin itu pertama pertanyaan saya makasih silahkan Pak oke saya coba bantu jawab Pak Dhani Barus terkait dengan hibah selama penulis satu satu adalah dosen tetap IT PLN dan yang kedua adalah penulis satu itu terafiliasi dan dengan mencantumkan nama IT PLN maka Bapak Bapak sekalian mempunyai hak untuk mendapatkan hibah seperti itu ya untuk ketentuannya nanti sesuai dengan SK yang berlaku di Institut Teknologi PLN ada nominalnya misal tadi Ki 1 sampai Ki 2 itu berapa Sinta Sinta pun dikita hargai atau kita berikan apresiasi sampai dengan Sinta 4 bahkan namun untuk Sinta jurnal yang artikel yang terbit di jurnal internal kita ada beberapa jurnal yang Sinta 4 dan Sinta 3 itu tidak memang tidak kita berikan hibah jadi tadi selama masih dosen tetap IT PLN artinya dosen tetap IT PLN itu kan tercantum di PD Dikti dan memiliki akun ID Sinta karena nanti yang dilihat dari LPPM adalah bagaimana kinerja dari Sintanya Sinta skornya itu meningkat maka itu Bapak-Bapak semua punya hak untuk mendapatkan hibah tersebut jadi nanti penulis keduanya dari mana pun silahkan begitu jadi yang diklaim mana hanya penulis satu seperti itu mungkin itu mudah-mudahan menjawab Pak Riki mungkin ada tambahan betul Pak Sandor Rizal di Pak Dandi Barus yang kita coba lihat adalah pertama betul adalah penulis pertama Pak jadi Bapak kalau misalkan ada dua penulis tiga penulis yang bukan dari IT PLN itu kami tidak melihat yang melihat adalah sebagai first author dan menggunakan afiliasinya adalah IT PLN terkait tadi publikasi kemudian juga terkait juga dengan misalkan conference yang penting nama pertama itu adalah dosen yang memang tercatat di PD Diktinya adalah di IT PLN kemudian menggunakan afiliasinya Institut Teknologi PLN jadi mau izin Bapak-Bapak nanti kalau misalkan menggunakan afiliasi tolong jangan dibahasa Inggris kan jadi sesuaikan saja namanya Institut Teknologi PLN jadi itu sudah menjadi salah satu acuan afiliasi yang ada di penulisan IT PLN demikian Pak Dhani Barus terima kasih ya itu sedikit memperjelas boleh Pak silakan boleh silakan ada dua pertanyaan tambahan ini tadi caranya kan harus penulis pertama gitu ya dan afiliasi IT PLN misalnya bagaimana kalau misalnya ternyata tidak bisa penulis pertama tapi penulis kedua tetapi afiliasinya IT PLN bisa tetap tetapi tadi misalnya di conference yang levelnya IT PLN conference misalnya yang nanti akan dipublish di IT PLN explorer nanti kalau IT PLN explorer pasti sudah tanda kopus juga nah itu kemudian tadi yang kedua apa ya saya malahnya di lupa nih sebentar itu saya rasa mungkin itu dulu saya tadi yang kedua saya lupa nih kira-kira gimana itu sebentar ya baik Pak Pak Dhani tetap yang kita lihat adalah penulis pertama Pak jadi kalau Bapak sebagai penulis kedua penulis pertama bukan dari IT PLN makanya itu tidak bisa kita klaim sebagai mendapatkan reward pembiayaan terutama tadi conference ya Pak ya atau hebat penelitian seperti itu Pak Dhani oke baik-baik makasih ya sama-sama Pak Dhani oke saya lanjutkan terlebih dahulu ya Bapak-Bapak oke selanjutnya ini sudah mudah-mudahan terlihat juga terkait dengan hibah ya penelitian dan PKM hibah internal tadi ya sebenarnya saling terkait hibah bukan hibah luarannya bantuan atau ya hibah lah hibah yang diberikan bukan termasuk dari luaran wajib jika nanti misalkan Bapak-Bapak mendapatkan hibah dari internal nah yang ini yang akan saya jelaskan jadi selama tidak termasuk dari luaran wajibnya silakan bisa mengajukan syaratnya tadi sudah dijelaskan bahwa penulis pertama dan wajib ITPLN ada afiliasinya yang selanjutnya adalah memang dosen tetap seperti itu nah ini yang kita buka sudah kita informasikan ke dekan ya mungkin nanti akan kemarin kan masih ada dekan ya sekarang udah ada Direktur Pasca Pak Lukman gitu ya mungkin nanti kami infokan juga ke Pak Lukman nah yang perlu Bapak-Bapak ketahui bahwa sebenarnya kami di Fakultas Ketenagalistrikan dan Energi Terbarukan sudah ada grup jadi informasi terkait dengan penelitian sudah kami share memang di grup yang LPPM FKR jadi nanti ada Bapak-Bapak sekalian jika memang belum masuk ke grup tersebut nanti tolong diinfokan bisa melalui Pak Lukman ataupun nanti di sini ada Bu Dekan Bu Rumi biar di-infit seperti itu karena memang informasi terkait dengan penelitian baik internal maupun Imbah Dikti kami lakukan di grup tersebut itu sebagai awal nah selanjutnya ada pun tahap penelitian sama seperti pada umumnya penelitian jadi ya ada usulan nanti Bapak-Bapak bisa upload usulan tersebut melalui akun Simplemas Simplemas ini adalah akun untuk meng-upload Hibah baik itu penelitian maupun pengabdian masyarakat untuk mendapatkannya nanti silakan bisa menghubungi LPPM akan kita buatkan nah biasanya usernya itu adalah NIDN seperti itu nah selanjutnya ada proses yang akan dilewati yaitu seleksi proposal nanti ada beberapa apa namanya penilaian yang dilakukan oleh reviewer baik dari internal maupun eksternal yang memiliki kapasitas dan kapabilitas sesuai dengan disiplin ilmu dan kemampuan yang dimiliki nah selanjutnya adalah penetapan penerima dan penandatangan kontrak nah setelah itu dana cair gitu ya dana dicairkan melalui keuangan nah Bapak-Bapak akan ditagih melalui LPPM melalui yaitu tentang laporan kemajuan progres luaran maupun MONEF ya MONEF yang monitoring dan evaluasi jadi disitu kita melihat sejauh mana target-target atau capaian yang sudah dilakukan terkait dengan penelitian yang sudah dijalankan oleh Bapak-Bapak sekalian nah selanjutnya adalah pelaporan nah pelaporan ini adalah pelaporan dari kegiatan penelitian maupun pengabdian masyarakat yang dikumpulkan di jilid dalam bentuk soft cover ke LPPM termasuk disitu ada laporan penggunaan anggaran dan logbook kegiatan nah biasanya kita tagih atau kita kumpulkan di bulan Desember biasanya di akhir bulan seperti itu namun ada beberapa scheme yang memang mungkin masuknya atau prosesnya itu di pertengahan tahun gitu ya karena kan sedikit berbeda tahun ini dan dua tahun sebelumnya penelitian itu kita mengacu pada tahun semester namun untuk tahun 2024 2023 kemarin kita menggunakan acuannya adalah tahun mata anggaran jadi ketemunya jadinya genap keganjil biasanya ganjil-genap sekarang adalah genap keganjil nah itu tahapan kegiatannya selanjutnya ada apa saja skema yang dibuka penelitian hibah internal ini jadi ini adalah penelitian-penelitian yang kami buka untuk hibah internal ada penelitian dosen pemula penelitian dosen pemula ini adalah penelitian yang memang dikhususkan bagi dosen yang baru dalam arti dosen yang baru memiliki NIDN dan belum pernah mendapatkan hibah khusus dosen pemula atau baru sekali jadi kita batasi hanya dua kali maksimal supaya apa supaya bapak-bapak bisa naik kelas ke penelitian unggulan nah penelitian unggulan ini tentu memiliki syarat nanti saya jelaskan ada beberapa syarat penelitian unggulan ini adalah penelitian yang memang dia sudah pasti apa namanya sesuai dengan roadmap yang ditetapkan oleh universitas dananya juga besar luarannya juga tentu yang diminta lebih dibandingkan dosen pemula nah selanjutnya ada skema pengabdian masyarakat ya tadi di BKD juga diminta nanti pengabdian masyarakat ini sebenarnya sedikit melaporkan Pro Aminullah dosen-dosen S2 sebenarnya khususnya di teknik elektro sudah terlibat saya nggak tahu ya mungkin apakah sudah dihubungi atau ada koordinasi atau namanya saja dipakai jadi seperti mohon maaf kayak Pak Jainal memang sudah masuk ke tim pengabdian masyarakat saya selama kurang lebih 2 tahunan inilah 3 tahun sudah berjalan seperti itu terus ada Pak Hakim Mulbati setahu saya juga karena saya ngecek itu ada namanya di pengabdian masyarakat di grup sebelah gitu ya grup dosen ketuanya saya lupa gitu ya terus ada lagi beberapa dosen yang memang sudah dimasukkan jadi sebenarnya nanti harusnya si ketuanya itu koordinasi atau paling tidak bertanya ke apa namanya ke dosen tersebut yang namanya dipakai jadi ada beberapa sebenarnya dosen-dosennya S2 yang sudah masuk sebagai anggota di dalam tim pengabdian masyarakat nah tadi di awal memang saat ini belum belum banyak atau belum ada dosen yang khusus S2 yang melakukan pengabdian masyarakat sebagai ketua saat ini baru aja Pak Dami ya Pak Dami terus kalau anggota ada Pak Imade Pak Martin juga ada selalu di tim nah mungkin bapak-bapak yang lain nanti kebetulan ada tim saya juga yang masih kosong silakan nanti Pak Dhani Barus atau Pak Joko Muslim silakan kalau mau join di pengabdian masyarakat tim kami itu ada ada slotnya nah selanjutnya adalah hibah doktor hibah doktor ini adalah hibah yang diberikan sebagai bantuan insentif untuk dosen-dosen yang sedang melakukan studi doktoral jadi itu hanya sekali dia dapatkan yang selanjutnya adalah join riset internasional join riset internasionalnya penelitian yang berkolaborasi dengan kampus di luar negeri salah satunya kita kerjasama kemarin dengan unit 10 ada beberapa hibah yang memang join riset dengan unit 10 jadi itu sudah berjalan dan mungkin akan terus berjalan dan bertambah selanjutnya adalah penelitian seminar internasional penelitian seminar internasionalnya apa silakan Bapak Ibu melakukan penelitian misalkan terus dipublikan dipublis dalam bentuk konferen tadi nanti dilaporkan dalam bentuk laporan bahwa itu akan diikutkan pada hibah seminar internasional jadi nanti sudah publis dulu jadi akan ada dana khusus yang disiapkan untuk Bapak Ibu mendapatkan dana hibah penelitian internasional tentu ini berbeda dengan hibah luaran yang Bapak Ibu lakukan misalkan konferen tadi apakah berbeda jadi selama judulnya beda ini bisa dilakukan kalau hibah publikasi mungkin hanya jurnal atau artikel yang sudah publis tapi kalau seminar internasional ini nanti bukan hanya jurnal yang publis saja tapi penelitiannya seperti apa itu dilaporkan jadi polanya untuk tahun ini nanti benar-benar sudah publis dulu baru bisa dilaporkan dan untuk seminar internasional ini belum kami buka selanjutnya adalah penelitian mahasiswa penelitian yang memang ketuanya adalah mahasiswa dan pembimbingnya adalah dosen dan itu sudah dilakukan nah selanjutnya adalah penelitian yang baru lagi di tahun ini adalah penelitian laboratorium penelitian laboratorium ini adalah penelitian yang dilakukan hibahnya adalah untuk pengembangan laboratorium nanti bapak-bapak silakan misalkan ada di grup riset laboratorium mana ada ide diusulkanlah menjadi penelitian yang skalanya adalah untuk pengembangan laboratorium jadi itu bapak-bapak skema yang kami akan buka di tahun 2024 ini nah selanjutnya saya sampaikan ketentuan hibah tadi untuk hibah karena ini menggunakan dana ITPLN tentu kami harapkan untuk apa namanya terafiliasi ITPLN dan akan memberikan impak kesinta keakreditas nah maka syaratnya tentu kami buat seperti aturan yang ada di dikti sebenarnya mirip-mirip lah ketua maupun anggota pengusul adalah dosen tetap ber-NIDN dan memiliki akun cinta nah misal akun cintanya sudah ada NIDNnya sedang diurus apakah bisa gitu ya untuk sebagai ketua sangat bisa ya jangan bisa selama dia adalah dosen tetap ITPLN seperti itu nah yang kedua adalah tim tim peneliti ini dari-dari skema yang tadi saya sampaikan satu tim itu berjumlah tiga dosen terdiri atas satu ketua dan dua anggota boleh lintas prodi artinya mungkin ketuanya dosen home base S1 misalkan anggotanya dosen home base S2 semua boleh tidak boleh atau tiga-tiganya dosen home base S2 semua boleh boleh juga atau prodi lain silahkan nah yang ketiga adalah peneliti wajib melibatkan mahasiswa nah ini juga kemarin yang menjadi kendala kami di akreditas S2 karena saat itu saya juga terkait dengan penelitian harus mencantumkan kalau misalkan bapak-bapak nanti mengusulkan sebagai ketua sebisa mungkin nanti diatur sehingga ada mahasiswa yang masuk bagian dari riset penelitian dosennya sehingga di akreditas juga ada poinnya nah yang keempat adalah tim tendik ya sebenarnya ini juga tambahan saja yang tendik ini tenaga pendidik bisa laboran dan sebagainya nah yang kelima mungkin agak berbeda dengan tahun sebelumnya kita buka jadi dalam satu tahun pendanaan yang sama dosen diperbolehkan mengusulkan satu proposal penelitian sebagai ketua dan satu proposal penelitian sebagai anggota pada skim yang sama artinya apa tadi ada banyak skim misalkan saya sebagai ketua saya hanya boleh di penelitian unggulan satu sebagai ketua satu sebagai anggota apakah saya boleh sebagai anggota dua-duanya di penelitian unggulan sangat boleh yang tidak boleh adalah ketua dua kali di penelitian unggulan seperti itu nah bolehkah saya mengajukan di penelitian seminar internasional boleh karena skimnya berbeda seperti itu bolehkah saya mengajukan misalkan di hibah pdp silahkan kalau saya belum pernah misalkan mendapatkan hibah tersebut sangat boleh seperti itu nah ada pun range dananya penelitian itu maksimal sampai dengan 100 juta nanti tergantung dengan skim yang dibuka nah saat ini yang sudah dibuka adalah penelitian unggulan penelitian dasar dosen pemula dan pengabdian masyarakat nah ada pun batas akhir pengumpulannya adalah di Desember 2024 jadi nanti 2024 Desember itu ada pengumpulan laporan nah yang terpenting karena ini mungkin dosennya S2 tidak ada rekam jejak yang tanggungan jadi saya kira bisa mengajukan semuanya nilai positifnya jadi tidak memiliki tanggungan ada beberapa teman-teman yang masih memiliki tanggungan artinya ada luaran yang belum terpenuhi jadi kalau misalkan luaran belum terpenuhi maka dia tidak bisa mengajukan sebagai ketua seperti itu nah selanjutnya apa saja luaran luarannya untuk tahun ini sebenarnya tidak terlalu banyak ini hanya opsional ya luaran wajib dan luaran tambahan kalau publikasi ilmiah pada jurnal nasional Sinta 1 dan Sinta 4 ini statusnya wajib publis ini kami berlakukan khusus penelitian dosen pemula jadi penelitian dosen pemula sangat mudah Sinta 1 sampai 4 ya statusnya wajib publis nah bolehkah misalkan terindeks kopus sangat boleh pasti diterima gitu ya nah itu nah yang kalau misalkan yang disini ya dibawahnya jurnal internasional terindeks kopus K1 sampai K4 statusnya adalah aseptif ya jadi tidak dianggap sebagai tanggungan atau hutang jika sudah statusnya aseptif misalkan penelitian unggulan itu wajib penelitian dokter nah itu luarannya ini jadi Sintanya tidak diperlukan jadi salah satu nah yang Sinta 1 sampai 4 ini khusus penelitian dosen pemula jadi ini satu dan yang wajib adalah seminar nasional atau internasional yang diadakan ITPLN nah SNAKTI salah satu adalah seminar nasional yang memang diadakan rutin di akhir tahun oleh ITPLN bahkan kita akan mengombin dengan seminar internasional nah kalau Bapak Ibu mendapatkan hibah baik itu tadi PDP penelitian unggulan penelitian dokter maka yang poin ketiga seminar nasional maupun internasional yang diadakan ITPLN itu wajib mengikuti ya wajib mengikuti nah yang keempat adalah poster jadi poster ini juga salah satu kita mengikuti pola dikti jadi ada poster poster dari penelitian maupun pengabdian nanti juga ada dijelaskan ya poster wajib dibuat nah selanjutnya ada laporan akhir nah yang lain adalah luaran tambahan luaran tambahan ada hak cipta patent buku ajar nah ini juga tadi luaran tambahan ini karena dia tidak luaran wajib ini bisa diklaim sebagai salah satu bentuk bantuan hibah yang diberikan dan itu kebetulan ada dananya juga itu Bapak Ibu terkait dengan penelitian nah selanjutnya yang terakhir adalah pengabdian masyarakat tadi pengabdian masyarakat memang dosen S2 sudah banyak terlibat dan mungkin ada yang belum mungkin semester ini juga akan terlibat lagi gitu ya mungkin berharap sih memang ada yang ketua tapi mungkin ada banyak kendala karena mungkin berbeda dengan dosen yang S1 yang standby di kampus ya nanti bisa saja apa namanya jadi bergabung sebagai anggota jadi ketua sama syaratnya adalah dosen tetap ber-NIDN dan memiliki akun Sinta PKM ini berjumlah tujuh dosen ya satu ketua dan enam anggota tadi ada beberapa dosen yang memang sudah terlibat di pengabdian masyarakat dan wajib melibatkan mahasiswa minimal dua boleh lebih ya tendik juga sama nah bedanya kalau PKM ini hanya butuh satu karena kan tadi ke pangkat di PAK itu juga nilainya pengabdian masyarakat ini yang dibolehkan adalah satu proposal jadi kalau misalkan saya ya hanya boleh pengabdian baik sebagai anggota maupun sebagai ketua ya satu saja gak boleh ada di kelompok lain nah biasanya pada saat proses review sama LPPM sebelum kita serahkan ke reviewer itu kita cek terlebih dahulu jangan-jangan nanti ada dua nah itu biasanya kita informasikan untuk diganti sedang pun dana PKM adalah maksimal 35 juta batas akhir kegiatan 30 Desember dan yang terakhir adalah tidak memiliki tanggungan saya yakin bapak-bapak karena ini dosen S2 ya home base-nya poin nomor 8 ini gak ada kendala karena kan baru dilakukan oke luarannya kalau untuk PKM ini juga sama sesuai dengan apa yang diminta didikti ya ada Sartul PKM jadi PKM itu kita ada jurnal tadi terang ya di Sinta 6 jadi itu cukup di situ ya terus ada seminar tadi seminar nasional tadi adalah gabungannya ada penelitian dan pengabdian masyarakat Snekti terus publikasi pada media cetak kita ada medianya kebetulan punya yayasan ada namanya e-tekno silahkan bisa disampaikan di situ ataupun di luar ada beberapa dosen yang memang berita kegiatan pengabdian masyarakat ini dilaporkan di majalah lain boleh gak misalkan di kompat boleh silahkan itu juga bagian dari luaran hibahnya dan itu juga ada nilainya di KUM di Kepangkatan nah yang keempat adalah video video kegiatan itu berdulasi 5 menit ya publish ya nanti pada youtube ITPLN LPPM maupun fakultas nah saat ini mungkin yang tersedia adalah ITPLN dan LPPM mungkin nanti melalui Pak Lukman sebagai direktur di Pasca Sarjana mungkin ada youtube fakultas Pak biar nanti pada saat akreditas kegiatan penelitian maupun PKM kita bisa buktikan bahwa ini nih kegiatannya jadi mungkin ini juga baru ya nanti tinggal diperkuat saja di tiap-tiap fakultas supaya ada nih ya apa namanya youtube fakultas ya kalau LPPM sudah ada nanti kita publish di youtube LPPM maupun di ITPLN nah jadi salah satu boleh gak tiga-tiganya ya boleh-boleh saja seperti itu yang kelima poster ya sama yang keenam adalah laporan akhir nah luaran tambahannya hak cipta patent buku ajar manual book ya manual book dari kegiatan PKM dan lain-lain mungkin itu bapak-bapak yang bisa saya sampaikan terkait dengan hibah internal yang sudah mulai dibuka oleh LPPM dan untuk satu lagi untuk hibah BIMA sudah dibuka ya bapak ibu akan dibuka ya nanti nah agak hibah BIMA itu yang dilihatnya adalah eligible dari akun cinta jadi kalau akun cinta itu misalkan yang terapan dia punya poin cinta skornya di atas 200 seperti itu yang tadi yang saya sampaikan di awal mungkin itu saja silakan kalau ada yang ingin ditanyakan nanti bisa ke saya atau ke Pak Riki Luli terkait dengan penelitian dan pengabdian masyarakat terima kasih saya tambahkan saya tambahkan ya Pak Amin ya persilakan jadi bapak ibu sekalian selain tadi hibah penelitian dan PKM yang disampaikan oleh LPPM jadi kami juga memiliki bukan kami disini langsung ITPLN ya cuma melalui ada yang sebagian melalui saya memiliki tiga penelitian penelitian yang hibah yang pertama adalah CSR tadi yang disampaikan Pak Rijal dalam setiap CSR itu pimpinan sudah berkomitmen akan mengalokasikan kurang lebih 100 juta setiap proyek untuk menjadikan itu suatu penelitian jadi contoh kemarin saya kita memiliki 6 CSR jadi kita alokasikan dari dana tersebut masing-masing 100 juta untuk dijadikan penelitian sehingga nanti Bapak Ibu bisa dilibatkan jika ada penelitian yang berhubungan dengan proyek CSR tersebut info-nya seperti apa nanti info-nya akan di share melalui LPPM dari CSR yang kita dapat itu yang pertama yang kedua kami ada kerjasama melalui bidang kerjasama itu penelitian dengan PLN Puslitbank dengan PLN Puslitbank ini unik dia modelnya kalau tadi 100 juta per CSR per tim nanti dibagi misalnya satu timnya 5 orang berarti menyelesaikan satu proyek tapi kalau yang penelitian yang kedua tadi dengan PLN Puslitbank itu sifatnya diberikan honor per peneliti kalau Bapak Ibu yang levelnya dokter itu kurang lebih honornya adalah 18 jutaan kalau yang master honornya kurang lebih 14 jutaan per bulan per bulan dan proyeknya 3 sampai 6 bulan itu itu penelitian yang kedua Puslitbank bagaimana cara mengikutinya nanti topik-topik penelitian biasanya kami akan share ke LPPM LPPM yang akan menginfokan siapa yang mau ikut daftar ke LPPM dan yang ketiga adalah penelitian matching fund penelitian matching fund ini kolaborasi antara dikti dengan dunia industri jadi nanti ada pendanaan dari dikti 50% dari dikti 50% dari industri jadi kalau Bapak Ibu yang bekerja di industri atau kenal dengan orang industri yang ingin membuat suatu penelitian misalnya nilai penelitian 1 miliar maka kita akan usulkan ke dikti 500 juta dibiayain oleh dikti jadi si industri hanya memudah 500 juta dikti 500 juta kita kerjakan kita kerjakan nah ini bagaimana proses pendaftarannya nah ini resmi ada informasi resmi dari dikti biasanya program macinpan dibuka saat ini sedang dibuka penutupan sampai April sekarang masih dibuka silakan kalau ada yang pengen mengikuti mengambil penelitian matching fund karena ini ratusan juta matching fund ini satu kampus itu ditargetkan satu triliun maksimal jadi mau satu M mau dua M tiga M silakan diajukan tapi memang prosesnya agak panjang dan agak agak detail ya syaratnya juga akan lebih banyak dibanding penelitian lainnya tapi kurang lebih seperti itu penambahan tiga unsur penelitian di ITPLN untuk memotivasi para dosen terima kasih oke terima kasih Pak mungkin teman-teman yang lain Pak dosen mungkin ada pertanyaan mungkin sebelumnya saya dulu mengawali Pak Riki atau Pak Sonsuri saya jelaskan ke teman-teman untuk mengajukan Sibai ini barangkali diperlukan informasi yang pertama informasinya itu adalah topik yang akan dipilih jadi kan tentu tidak sembarang topik kemudian yang kedua format proposalnya barangkali supaya teman-teman nanti yang mengajukan itu sudah punya standar proposal seperti apa pada saat mengajukan mungkin itu silahkan dijelaskan sedikit Pak Sonsuri silahkan Pak masih mute oke baik Pak Riki atau saya ya silahkan boleh terkait dengan terkait dengan format Prof Amin kami sudah mengirimkan terkait dengan penerimaan yang pengabdian masyarakat dan penelitian unggulan dan dosen pemula tadi yang saya sampaikan sudah mengirimkan nota dinas ke fakultas dan sudah saya tambahkan juga informasinya melalui grup LPPM fakultas makanya tadi mungkin ada yang terlewat mungkin bapak-bapak bapak dosen yang belum masuk grup LPPM fakultas nanti biar kami invite nah itu terus formatnya ada di sana ya terkait dengan format apa namanya ini yang diberlakukan untuk hibah penelitian dan pengabdian masyarakat terkait dengan tema penelitian tentu kita mengacu pada roadmap yang ada pada ITPLN seperti itu nah adapun turunannya kita mengacu pada roadmap yang ada di apa namanya didikti ada energi berbasis lingkungan dan sebagainya jadi memang itu ada di panduan dan panduan itu sedang kami sempurnakan sama sebenarnya intinya dengan tahun-tahun sebelumnya dengan kami sempurnakan oleh tim LPPM dan akan kami share secepatnya ke apa namanya ke tiap-tiap fakultas mungkin itu Pak Riki terima kasih terima kasih di sini ada Pak Dr. Rainal Arifin mungkin ada masukan atau informasi yang bisa di share ke teman-teman dosen yang baru mau memulai mengajukan hebat persilahkan Pak Dr. Rainal ya makasih saya baru gabung ya sorry yang baru saya meeting kantor sementara saya ngikutin aja Prof jadi intinya kalau dari kami ya yang statusnya masih aktif di PLN itu ada keterbatasan waktu ya keterbatasan waktu untuk penelitian biasanya kami bentuk itu sifatnya ya bukan jadi ketua biasanya dan selama ini yang sempat dibuat dipublish itu ya bareng-bareng dan itu kita sudah mencoba meningkatkan grade-nya ITPLN ya saya selalu pakai afiliasinya ke ITPLN tapi sama sekali prosesnya tidak melibatkan kampus sampai sekarang itu jadi ya karena memang belum sempat untuk mulusia administrasi dan sebagainya ya tapi yang penting saya kira tadi teman-teman sebetulnya punya kesempatan untuk ikut riset yang difasilitasi oleh ITPLN juga sebetulnya kalau ini kemudian yang lain ya yang penting sudah punya NIDN dulu gitu ya dan yang saya sarankan ya risetnya ya gabungan jangan sendiri supaya bisa lebih efektif mungkin itu dulu aja bro makasih makasih Pak Rektor Zainal jadi saya kira kolaborasi memang penting karena kita saling melekapi berbagai disiplin ilmu tentu makin banyak tim di dalam tim tentu makin baik tapi yang tentu yang menjadi disini tadi adalah ketuanya sebagai penulis pertama karena pada saat mengajukan nanti japung yang dipersyaratkan itu adalah dalam syarat khusus adalah sebagai penulis pertama boleh kalau dia koresponden ya memang tinggi juga nilainya tapi kalau secara khusus adalah yang dipersyaratkan adalah penulis pertama oke saya kira kalau ada yang lain persilahkan Bapak Ibu Bapak Bapak sekalian Pak Rida barangkali ada yang masukkan Pak Dhani Barus Pak Ali Herman Pak Hakim Urbati ini semua ada cukup sekarang lagi live streaming Pak jadi teman-teman yang tidak hadir pun ini bisa nonton saya baru dapat UWA dia tidak ikut tapi dia nonton di Youtube Youtubenya kita buka sampai 3 hari untuk men-share informasinya dengan cepat setelah itu kita alihkan status private silahkan Pak Rida kalau ada masukkan sementara cukup saya masih mengikuti dulu ini belum ada masukkan malah mendengarkan apa yang mau dihitungkan terima kasih tapi tadi saya kira sudah cukup informasinya terutama kita sudah diberi informasi banyak bagaimana semuanya ada formatnya pengajuannya berapa bagiannya ada internal ada dari dikri dan sebagainya saya dulu sering melakukan bersama-sama mahasiswa beberapa kali juga dapat langsung dari dikri pernah dapat 300 pernah 400 tapi selalu berkolaborasi dengan teman-teman oke kalau itu kita sudah cukup waktunya sedikit tambahan Prof amin silahkan silahkan ibu mungkin ini bapak-bapak yang dosen Ombes S2 yang belum dimaksimalkan secara masif adalah hibah BIMA nanti kalau bapak-bapak sudah punya NIDN hibah BIMA khusus untuk penelitian magister nah itu selama ini belum diambil peluang itu Prof Amin jadi TPLN belum pernah mendapatkan hibah terkait dengan penelitian magister apalagi kita kan ada magister nih nah itu bisa tuh mahasiswa bimbingannya bisa mengajukan hibah seperti itu ya sarannya tadi harus ada NIDN sebenarnya kalau kepangkatannya belum ada sebenarnya sudah ada NIDN sudah punya akun BIMA sudah bisa ini Prof mungkin itu aja sih Prof tambahannya ya terima kasih Pak saya banyak juga pengalaman itu menggunakan dosen bergabun dengan mahasiswa jadi mahasiswa melakukan penelitian biasanya yang melakukan apa RPC hanya biasanya kalau mahasiswa yang aktif mahasiswanya jadi penulis pertama kalau biasanya sekaligus dia membuat tugas akhir tugas akhirnya itu dipublikasi dan diusulkan untuk mendapatkan hibah magister oke terima kasih Pak Bapak ibu sekalian jadi saya kira kalau tidak ada lagi pertanyaan amin silahkan Pak saya tambahkan lagi sedikit jadi gini Pak ibu sekalian untuk memper apa ya kalau istilah ganjar itu satsop gitu ya satsop tasters gitu ya jadi yang pertama adalah Pak Lukman itu kan sudah menjadi apa namanya direktur pas kasa jana dan Pak Lukman juga ada di grup LPPM jadi untuk mempercepat seluruh informasi hibah yang ada grup LPPM itu selalu Pak Lukman forwardkan ke grup S2 sehingga dosen-dosen yang tidak bergabung di LPPM sudah tercover mendapatkan informasi mengenai hibah atau penelitian tersebut itu yang pertama yang kedua Pak Lukman nanti ini membantu bersama Pak Amin mengelis dosen-dosen S2 ini langsung dicemplungkan ke kelompok PKM jangan seperti tadi Pak Sapsu Riza siapa mau ikut saya ada 01 jangan seperti itu nanti bingung dosen-dosen S2 ini jadi langsung aja Pak Lukman sama Pak Amin mengelis langsung dicemplungkan misalnya Pak Ali Herban masuk grup saya terus misalnya Pak Ridha masuk grup langsung Riza Pak Farid masuk grup Pak Lukman langsung dicemplung-cemplungkan gitu jadi gak usah nunggu dosennya nemuin ini kosong ini kosong pusing para dosen S2 ini komparasibuk jadi langsung ditunjuk langsung dicemplungkan langsung dibikin grup jadi gak apa-apa dosen S1 mendapatkan gendongan satu-satu dosen-dosen S2 karena kita tahu dosen S2 gak mungkin jadi ketua di PKM karena mereka sibuk tapi minim mereka jadi anggota untuk melengkapi jafung yang Tridharma tadi wajib ada mengikuti PKM demikian terima kasih oke Pak Lukman silahkan Pak Dr. Lukman berkali ada masukan sebelum kita tutup baik nanti kita ikutin dari saran dari Pak Polen terima kasih Pak nanti dari informasi dari LPPM kita akan forward ke grup dosen dan mungkin kita akan bikin nanti grup dosen fakultas jadi rencana tidak tidak terkotak-kotak lagi karena memang nanti untuk dosen itu kombesnya adanya nanti di fakultas secara tata kelola tetapi untuk home base diktinya memang nanti ada di Prodi jadi memang nanti kami akan siapkan Prof. Amin kami siapkan untuk WAG khusus seluruh dosen fakultas pasca Prof. Amin nanti lebih gampang jadi kami tidak tidak bagi-bagi per Prodi jadi seluruhnya masuk termasuk nanti untuk PKM kita bisa kocok ulang semuanya jadi masing-masing dosen bisa masuk ke semua tim terkira-kira Prof. Amin terima kasih Pak Dr. Lukman jadi saya kira saran Pak Pawe Nari kita akan segera tindak lanjuti Prof. Amin bisa mungkin terakhir oh Pak Dr. Dr. Rahsien menarik sekali ini pembicaraannya saya ingin ini dilaksanakan apapun kekurangannya kita jadi mungkin teman-teman perlu dikasih tahu nih bahwa Pak Didi itu minta SPP itu naiknya sampai 50% ini untuk S1 mungkin S2 juga mungkin S2 juga akan seperti itu karena kita belum ketemu Pak Didi artinya kualitas-kualitas dosen yang memang ada di S2 itu mungkin juga harus dibantu seperti pertemuan seperti ini kemudian juga dibantu untuk bisa terlibat di dalam penulisan terus kemudian juga apa di dalam penelitian saya kira pasti bisa kalau memang kita bersama lepaskan kotak-kotak yang memang punya waktu bantu yang tidak punya waktu yang tidak punya waktu pasti ada akses karena sedang aktif pasti banyak masalah yang bisa diangkat nah sudah ada pengumuman di admissions S2 kan jalur B disertasi jalur riset nah ini berarti kan semua mahasiswa baru yang nanti masuk kan sudah kita umumkan sudah harus punya judul penelitian saya kira ini juga menjadi bagian mau gak mau para dosen ini ya harus menjadi partnernya dari para mahasiswa baru yang S2 untuk khususnya para karyawan karena memang Pak Prop Iwa mendorong pengembangan ke depan itu adalah justru yang menarik itu yang memang jalur bukan reguler tetapi jalur riset nah saya kira itu memang ini sudah lama kita bicara kan di rapim Pak Pawen ya kenapa yang meneliti kok itu itu nah saya mengatakan ya saya kira bukan salahnya dosennya gak mau karena gak dipaksa saja padahal itu kan bisa digendong di awal kemudian biasanya setelah sekali dua kali pasti akan apa namanya bisa mandiri dan saya kira tugasnya Pak Riki adalah bukan berbanyak hasil penelitian tapi banyaknya peneliti yang memang ada saya kira gitu dan kami mendukung terima kasih terima kasih Pak Dr. Rasin jadi saya kira idenya bagus jadi memang kami juga merencanakan begini untuk membantu mahasiswa dan sekaligus nanti kolaborasi dengan dosen berkali saya ingin meng-copy tadi yang seperti dilakukan di PTM bahwa kita akan menyiapkan topik-topik tema-tema kepada mahasiswa supaya mudah dia untuk mencari menyusun tugas akhir jadi tidak perlu lagi dia diperhilangkan topik-topik pesannya supaya nanti dia bisa memilih dari situ kalaupun keluar dari situ juga tidak ada masalah tapi kalau dia kesulitan dia bisa memilih oke Bapak Ibu sekalian dengan waktu kita sudah jam 9 lewat 6 kita sudah 3 jam 2 jam mulai tadi jam 7 mudah-mudahan apa yang kita bahas malam ini bermanfaat untuk ITPLN bagi kita semua khususnya tadi pembicaraan mengenai JAPUN Jabatan Funsional Akademik kemudian yang kedua adalah mengenai IBA dengan demikian maka kita akhiri pertemuan kita Assalamualaikum Warahmatullahi said Terima kasih.